Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah hadir Pada kesempatan kali ini Mungkin kita nunggu sebentar lagi ya Untuk pesertanya Biar lebih ramai lagi Gimana ini kabar kalian semua Yang sudah hadir Ya pagi Nino Semoga semua sehat semuanya Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Nas Dan teman-teman semua Pagi Pak Edy Selamat pagi Pak Pak Edy Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Mungkin saya bisa mulai aja ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang pada pelatihan menulis artikel ilmiah Dan tugas akhir tanpa plagiaris Perkenalkan nama saya Nino Dari angkatan 2018 Sebagai MC pada pelatihan kali ini Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Naswa STMSJ PHD Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk mengikuti pelatihan Dan jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti pelatihan kali ini Sebelum kita lanjutkan Sebelum kita lanjutkan acara ada baiknya Saya akan membacakan agenda kegiatan pada hari ini Yang pertama ada sambutan dari ketua paksana Dilanjutkan oleh Dilanjutkan ada pemberian materi dari Panasuhak STMSJ PHD Selanjutnya ada pemberian materi dari Pak Put, Bayu, Yoga, Bintoro, Eskom, MCS Dan yang terakhir ada sambutan penutupan dari Ibu Sabitri Jaya, Eskom, MTI Selaku Kepala Prodi Informatika Gimana nih pagi-pagi? Udah pada semangat belum? Mengikuti pelatihan kali ini? Coba dong ada responnya Gimana? Semangat dong Puasa-puasa gini pada semangat kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana prosesnya? Masih pada lancar gak nih? Udah mau lebaran kita semua? Udah pada bolong-bolong belum nih? Clara Bolong sih kalau saya, Bang MC Waduh Alhamdulillah Gimana Bang Nes juga bolong-bolong gak nih? Puasanya Alhamdulillah sejauh ini Belum ada yang bolong sih Yaudah mungkin kita bisa langsung ke agenda pertama aja ya Sambutan dari Ketua Prasana Mau dipersilakan Bang Nes Oh ya Baik Terima kasih MC Kamino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Katakan sekalian Perkenalkan Perkenalkan Saya Ibanez Dari TIT 2019 Sebelumnya Ingin berterima kasih banyak Pada Bapak Muhammad Masyutha ST MSC PhD Dari Universitas Malas untuk selalu belajar setiap hari Karena suatu saat nanti Ilmu tersebut Akan menjadi sesuatu yang berguna dikemudian Tetap semangat Stay safe Stay healthy Sekian Kata-kata dari saya Maksikan Inok Terima kasih sambutannya dari Ketua Prasana kita Sambutannya cukup membuat kita semangat ya guys Harus dong Agenda selanjutnya Kita ada Materi dari Materi dari Muhammad Nasuhah ST MSC PhD Tapi sebelumnya mungkin saya akan alihkan kepada moderator kita Yaitu Aviana Sambutannya Eh Silahkan Aviana Nino Maaf Ada pembukaan dulu dari Pak Dokter Edi Purwanto Oh Baik Pak Untuk Dokter Edi Purwanto Dipersilahkan Oke terima kasih Saudari Nino Dokter Nasuhah Terima kasih untuk Sempatan membuka acara Pelatihan Penulisan artikel ilmiah Dan Tugas akhir Tanpa plagiasi Dari Dengan peserta Ada mahasiswa UPC Ada mahasiswa triologi Satu kerjasama yang baik Dan Ini adalah Satu kesempatan yang sangat baik Untuk teman-teman mahasiswa Karena Pelatihan kali ini Atau masalah plagiarism ini adalah masalah yang kursial Namun Banyak sekali mahasiswa melakukan pelenggeran plagiarism Nanti Pak Nas mungkin akan jelaskan Detail tentang masalah plagiarism Sebenarnya kita mengutip pendapat orang Walaupun mencantumkan nama sumbernya Tetapi jika lu tidak memfarafrasa Itu juga sudah masuk dalam plagiarism Dan Mungkin kita juga perlu untuk Melihat ini sebagai Satu tindakan Bukan yang tidak etis Tapi juga Melanggar hukum Karena masalah plagiarism itu Diatur dalam Pasal 380 KUHP Kemudian juga di dalam Undang-Undang nomor 20 23 Tentang sistem pendidikan nasional Kemudian juga diatur Di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta Dan terlebih juga diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi Yang mungkin Perlu dipahami Bagi mahasiswa Bahwa Di Pasal 12 Sampai dengan 3 Itu ada Memberikan sanksi Khususnya di Pasal 1 Terkait dengan mahasiswa Jikalau mahasiswa melakukan Pelanggaran Atau plagiarism Di situ ada Hukum ya Yaitu yang Satu Membuat teguran Kemudian kedua Peringatan tertulis Ketiga Penundaan Pemberian sebagian hak Mahasiswa Membatalan nilai Satu Atau Pertama terkulian Diperoleh mahasiswa Pemberhentian dengan Hormat dan status Sebagai mahasiswa Mampu tidak Hormat Dan yang paling Mengerikan adalah Pembatalan Ijasa Apabila mahasiswa Telah lulus Dari suatu program Namun ditemukan Plagiarism Ini diatur Dalam Pasal 12 Ayat A1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi Oleh sebab itu Saya pikir topik hari ini Sangat penting Bagi teman-teman Mahasiswa Dan Jadi bukan hanya Bagaimana Menulis Tetapi juga Menulis Bebas Dari Teman-teman Akan mendapat Banyak Banyak Masukan Yang penting Dan juga Dari Pembicaraan kedua Bapak Betul Bayu Yugo Bintoro Oke itu saja Yang dapat Saya sampaikan Selamat Mengikuti Acara Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Dan Tugas akhir Tanpa Pelagian Terima kasih Terima kasih Sambutannya Atas Dokter Edy Gimana tadi Kita Dikasih tahu Kalau misalnya Pelagian Itu bahaya Banget Bisa ada Sampai Penundaan Ijasa Itu yang paling Parah Berarti kita Sekarang bisa Lanjut ke Agenda selanjutnya Pemberian materi Dari Bapak Mahulhamad Naswa STMST PSD Tapi sebelum itu Mungkin saya akan Berikan Kepada Moderator dulu Moderator Dipersilahkan Terima kasih Nino Selamat pagi Para peserta Bapak dan Ibu Dosen yang sudah Hadir pada Zoom meeting hari ini Perkenalkan Nama saya Afiana Zafira Sebagai moderator Pada kesempatan Kali ini Kita kedatangan Dua narasumber Yang akan menjadi Pembicara Di pelatihan Jujur artikel Ilmiah Dan tugas Akhir Tanpa Tadjarisme Baik langsung Saja Kita mulai Sesi 1 Dengan narasumber Ketama kita Yaitu Bapak Mohamad Naswa STMST PHD Sebelum beliau Mengulai memberikan materi Saya akan Membacakan sedikit Informasi Mengenai Bapak Naswa Bapak Bapak Naswa Memperoleh Bachelor di Electrical Engineering Universitas Bajah Mada Indonesia Pada tahun 1995 Lalu pada tahun 2004 Memperoleh Master of Science Di Electrical Communication Engineering Di Kiesel Universiti Jerman Pada 2020 Memperoleh Doctor of Philosophy Industry of Computation Remote Sensing Di Kiba Universiti Jepang Pengalaman Industri Beliau Sudah Banyak Sekali Mulai Dari tahun 1996 Sampai Dengan 2013 Mulai Dari Senior Engineering Di PT Siemens Jakarta Indonesia Lalu Senior Engineer Di Sydney Australia Manager Di PT Power Telekom Jakarta Indonesia Dan Beliau Mengajar Di Universitas Pembangunan Jaya Mulai Dari Tahun 2011 Sampai Sekarang Bapak Nasuhal Menjadi Member Di Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika Dan Komputer Dari Tahun 2016 Sampai 2017 Member Di Institute Of Electrical And Electronic Engineers Dari Tahun 2018 Sampai 2019 Lalu Pada Tahun 2020 Sampai Sekarang Merupakan Member Dari International Association Of Engineers Bapak Nasuhal Sendiri Ini Mempunyai Banyak Publikasi Mulai Dari Jurnal Nasional Dan Jurnal Internasional Bereputasi Mungkin Sudah pada Tidak Sabar Untuk Mendengarkan Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Narasim Berutama Oleh Karena Itu Saya Akan Mempersilahkan Bapak Muhammad Nasuhal HST MSG GTHD Waktu Dan Tepat Saya Silahkan Terima kasih Banyak Afi Dan Nino Ya Juga Suara Juga Suara Jelas Juga Semua Yang Sudah Hadir Ya Dekan-dekan Mahasiswa Baik Dari UPJ Maupun Dari Universitas Trilogi Maupun Mungkin Ada Masyarakat Umum Yang Menghadiri Pelatihan Kita Semoga Sehat Selalu Karena Waktunya Terbatas Kita Langsung Saja Ke Materi Screen Saya Sudah Dilihat Sudah Menulis Artikel Ilmiah Dan Laporan Tugas Akhir Atau Skripsi Ini Dua-duanya Mahasiswa Sangat Butuhkan Laporan Skripsi Atau Tugas Akhir Jelas Kalian Butuhkan Artikel Ilmiah Juga Dibutuhkan Karena Itu Sering Menjadi Tugas Dari Dosen Mampu Kadang-kadang Bisa Menjadi Tugas Keluluan Faktor Wajib Kelulusan Juga Kemudian Antara Tugas Sahir Dan Skripsi Sendiri Relatif Tergantung Dari Topik Biasanya Tugas Sahir Biasanya Ditujukan Untuk Project Penelitian Yang Bersifat Project Atau Membangun Sesuatu Sedangkan Skripsi Lebih Sering Ditujukan Untuk Pembuktian Teori Atau Penerapan Teori Penelitian Itu Apa Penelitian Itu Dapat Diatikan Sebagai Serangkaian Kegiatan Manusia Yang Dilakukan Dalam Rangka Menemukan Atau Membangun Solusi Atas Suatu Masalah Tapi Dengan Cara Ilmiah Perbedaan Yang Menyolok Sekali Solusi Penelitian Dan Solusi Yang Tidak Penelitian Itu Adalah Dicaranya Kalau Bukan Penelitian Maka Caranya Bebas Misalnya Apa Yang Bukan Penelitian Misalnya Begini Caranya Itu Cukup Dengan Pengamatan Saja Sampai Dengan Pengamatan Jadi Kalian Misalnya Kita Mencoba Masalah Di Lingkungan Kita Misalnya Masalah Sampah Kemudian Langsung Kita Buat Solusi Membuat Tempat Penampungan Sampah Misalnya Itu Cukup Sampai Dengan Pengamatannya Tetapi Jika Itu Dilanjutkan Lebih Detil Dan Mengikuti Tahapan Maka Itu Menjadi Sebuah Penelitian Dan Ciri Yang Lain Dari Penelitian Adalah Mengandung Kebaruan Jadi Kalau Sekedar Membuat Tong Sampah Atau Tempat Sampah Belum Disebut Sebagai Penelitian Hanya Berdasarkan Pengamatan Dan Tidak Ada Kontribusi Hal yang Baru Disitu Untuk Projek Pun Sebenarnya Dalam Banyak Konteks Projek Itu Bisa Jadi Jadi Besar Tetapi Dikerjakan Dengan Orientasi Produk Atau Penyelesaian Suatu Masalah Komersial Misalnya Projek Tetapi Caranya Di dalam Metode Atau Dalam Caranya Tidak Terkandung Suatu Yang Baru Sehingga Itu Murni Projek Bisa Jadi Kalau Projek Mengandung Solusi Dengan Cara Yang Baru Bisa Jadi Juga Projek Itu Berperan Sebagai Penelitian Juga Benar-benar Jelas Penelitian Berkaitan Dengan Rasa Ingin Tahu Manusia Satu Kedua Berkaitan Dengan Pemunuhan Kebutuhan Manusia Di Waktu Yang Akan Datang Itu Juga Ciri Penelitian Berkaitan Dengan Curiosity Kita Curiosity Kita Saya Ingin Tahu Tapi Juga Bisa Jadi Berkaitan Dengan Kebutuhan Yang Akan Datang Jadi Sebagai Contoh Internet Yang Ada Sekarang Ini Jelas Itu Adalah Hasil Penelitian Dari Tahun 70 Mereka Berimajinasi Tentang Kebutuhan Di Masa Depan Dan Terbukti Ya Begitu Kemudian Ciri Yang Lain Penelitian Itu Menghasilkan Tadi Udah Sebutkan Tambahan Teori Baru Atau Dan Juga Menghasilkan Teknologi Baru Kemudian Juga Menghasilkan Pemenuhan Kebutuhan Manusia Saat Ini Dan Scale Baru Ya Pemenuhan Kemenuhan Kebutuhan Manusia Kalau Teknologi Itu Menghasilkan Pemenuhan Kebutuhan Manusia Saat Ini Dan Skill Saat Ini Teknologi Kalau Penelitian Itu Menghasilkan Teori Baru Dan Menghasilkan Teknologi Baru Sesudah Dihasilkan Teknologi Maka Teknologi Itu Memuni Kebutuhan Manusia Saat Ini Dan Menghasilkan Skill Baru Jadi Penelitian Dulu Ada Kemudian Menghasilkan Teknologi Sehingga Kalau Saya Gambarkan Saya Mencoba Menggambarkan Rantai Peradaban Seperti Ini Kurang Lebih Indisari Yang Saya Padatkan Dari Banyak Sumber Maupun Dari Pengalaman Muncullah Gambar Yang Saya Buat Ini Jadi Ada Rasa Curiosity Itu Memancing Timbulnya Research Tapi Juga Future Needs Bahkan Imagination Kejahat Future Needs Itu Berupa Imaginasi Bisa Jadi Memang Betul Akan Dibutuhkan Dalam Waktu Lima Tahun Yang Kedatak Tapi Bisa Jadi Itu Berupa Imaginasi Belum Tahu Kapan Akan Diterapkan Kita Berimajinasi Akan Manusia Sampai Mars Kita Berimajinasi Sampai Sekarang Tidak Tahu Kapan Itu Terlaksana Yang Sampai Sana Baru Robotnya Atau Baru Robotnya Dan Selanjutnya Termasuk Juga Aplikasi Jual Beli Online Yang Sangat Maju Sekarang Ini Itu Tidak Itu Adalah Hasil Imajinasi 20 Tahun Yang Lalu Dan Bener Itu Terjadi Hanya Mungkin Waktu Itu Para Ratusan Ribuan Peneliti Yang Terlibat Di Sana Tidak Bayangkan Bahwa Akan Terealisir Lebih Cepat Dari Imajinasi Mereka Ya Research Menghasilkan Science Kemudian Science Menghasilkan Teknologi Teknologi Menghasilkan Lapangan Pekerjaan Baru Dan Skates Baru Dan Juga Memenuhi Kebutuhan Manusia Saat Ragam Penelitian Kalau Menurut Rana Kilmuannya Macam-macam Ada Matematika Computer Engineering Fisika Biologi Terus Sampai Ada Seni Desain Sejarah Sedangkan Ragam Penelitian Menurut Metode Yang Digunakan Baik Untuk IT Engineering Maupun Social Sciences Bisa Dikatakan Jenisnya Secara Umum Tiga Macam Yaitu Kualitatif Kuantitatif Dan Gabungan Kualitatif Kuantitatif Dan Gabungan Penamaan Sebutan Jenis Riset Anda Sedangkan Menurut Tahapan Pelaksanaannya Misalnya Untuk IT Dan Engineering Itu Kita Mengenal Research And Development Atau R&D R&D Dan Kita Juga Mengenal Full Cycle Research Kalau R&D Itu Sampai Dengan Bisa Pada Umumnya Kita Bisa Mengatakan R&D Itu Sampai Dengan Prototype Prototype Sedangkan Full Cycle Research Dilanjutkan Lagi Dari Situ Dilanjutkan Dengan Revisi Keperbaikan Kemudian Produksi Masal Kemudian Ada Feedback Lagi Dari Bugs Atau Kekurang-kurangannya Kemudian Produk Itu Kita Perbaiki Lagi Kemudian Diproduksi Lagi Itu Yang Dimasuk Dengan Full Cycle Research Sedangkan Istilah Kualitatif Kuantitatif Tadi Berkaitan Arat Dengan Jenis Data Yang Kalian Tarik Yang Kita Kumpulkan Dan Kita Olah Kalau Jenisnya Itu Non-numerik Bukan Angka Maka Jika Dikatakan Jenis Data Jenis Penelitian Kita Kualitatif Sedangkan Kalau Datanya Itu Numerik Maka Data Maupun Jenis Penelitian Kita Sebut Kualitatif Jika Jenis Datanya Itu Gabungan Antara Numerik Dan Non-numerik Maka Kita Sebut Kombinasi Ya Oke Kemudian Macam Pengumpulan Data Menurut Kegunaan Nah Ini Kita Kemudian Masuk Kedatanya Ya Karena Apa Penelitian Kita Sudah Faham Tadi Sekarang Masuk Kedata Di Dalam Penelitian Itu Pertama Adalah Yang Kita Ambil Pertama Kali Ya Bahkan Sebelum Kita Melakukan Kuding Dan Macam Macam Ya Adalah Kita Mencoba Kita Mengumpulkan Data Untuk Mengenali Kebutuhan Pengguna Ya Kebutuhan Pengguna Misalnya Dalam Konteks Tugas Akhir IT Misalnya Apakah Benar Aplikasi Yang Saya Imajinasikan Ini Atau Sedang Saya Bidik Ini Dibutuhkan Oleh Masyarakat Maka Anda Menyebarkan Angket Atau Kuesioner Atau Mewancarai Orang Atau Mengamati Atau Studi Referensi Untuk Memastikan Bahwa Yang Anda Imajinasikan Itu Memang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Atau Calon Pengguna Ya Satu Kemudian Kalau Tugas Akhirnya Itu Kearah Sains Yang Berkait Dengan Teori Dan Algoritma Maka Data Yang Dibutuhkan Adalah Data Untuk Mengenali Masalah Jadi Apa Benar Yang Ada Di Pikiran Saya Ini Itu Beneran Masalah Apakah Betul Itu Sebuah Masalah Jangan Karena Saya Kurang Membaca Nah Dengan Kata Lain Untuk Yang Poin Dua Ini Kita Membutuhkan Studi Literatur Atau Kajian Pustaka Karena Dengan Studi Literatur Atau Kajian Pustaka Kita Bisa Tahu Apakah Yang Kita Bayangkan Itu Sebenarnya Sebuah Masalah Atau Sebenarnya Sudah Ada Solusinya Oleh Orang Lain Jadi Sekali Lagi Kalau Membuat Aplikasi Maka Data Itu Untuk Mengenali Kebutuhan Pengguna Misalnya Dengan Questionnaire Kawancara Tapi Kalau Sains Maka Yang Kita Butuhkan Adalah Kajian Pustaka Atau Studi Literatur Sama Setelah Itu Untuk Mengkonfirmasi Atau Untuk Mengetahui Apakah Yang Kita Sudah Memajinasikan Itu Sebuah Masalah Atau Sudah Ada Solusinya Kalau Sudah Ada Solusinya Kita Ganti Topik Lain Kemudian Yang Kedua Data Yang Diasatkan Saat Admin Melakukan Setting User Melakukan Sign up Mungkin Dan Mengisi Profil Yaitu Data Aplikasi Awal Seperti Itu Pada Tahap Ini Biasanya Prototipe Belum Selesai Masih Digodok Terus Oleh Peneliti Ini Masih Sedang Dikerjakan Kemudian Dan Terakhir Adalah Data Yang Diaselkan Saat Pengujian Prototipe Lebih Tepat Karena Kita Berbicara Untuk TA Itu Ragamnya Ada R&D Bukan Full Cycle Research Bukan Tapi R&D Kalau Full Cycle Research Kita Nanti Malah Kewalahan Gak Cukup Waktunya Dalam Waktu Empat Bulan Atau Enam Bulan Selain Juga Itu Tidak Di Wajibkan Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Industri Atau Anda Sebagai Pengusaha Full Cycle Research Pasti Itu Dibutuhkan Oke Rancangan Pelitian Ini Saya Skip Dulu Rancangan Pelitian Karena Pada Sanya Itu Nanti Kalian Bisa Dalami Di Mata Kuliah Saya Skip Dulu Yang Itu Saya Kestudi Pendahuluan Studi Pendahuluan Itu Tadi Sudah Disingung Di Depan Yaitu Gini Kita Boleh Langsung Imajinasikan Dulu Sebenarnya Kita Itu Ingin Apa Ingin Menentukan Topiknya Apa Bahkan Nanti Sampai Judulnya Apa Untuk TA Kita Atau Untuk Artikel Yang Misalnya Maka Yang Kita Lakukan Adalah Pelajari Benar Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Paling Penting Sebenarnya Kalau Ke Arahnya Ke Aplikasi Kalau Ke Sains Itu Pelajari Teori Baca Buku Dan Baca Artikel Itu Nanti Tujuannya Agar Kalian Bisa Membandingkan Algoritma Atau Menerapkan Teori Itu Membacanya Jelas Lebih Banyak Yang Sains Itu Tapi Yang Untuk Aplikasi Pun Kalian Tetap Membaca Banyak Dari Buku Dan Artikel Artikel Enya Dari Jurnal Kemudian Yaitu Tadi Kebutuhannya Harus Bener Dipastikan Apakah Itu Memang Nyata Kebutuhan Itu Dan Yang Anda Lakukan Misalnya Kalian Ingin Mendevelop Sebuah Aplikasi Pastikan Kalau Aplikasi Itu Manfaatnya Jelas Karena Dengan Manfaatnya Jelas Itu Anda Akan Mampu Defense Anda Akan Mampu Mempertahankannya Di Sidang Proposal Karena Pemuji Itu Sebenarnya Tidak Tidak Ingin Mempersulit Mahasiswa Tidak Tapi Pada Umumnya Itu Ingin Ngetes Kalian Itu Yakin Nggak Dengan Ide Sendiri Yakin Nggak Dengan Dia Sendiri Kalau Kalian Yakin Dengan Ide Sendiri Yaitu Bahwa Aplikasi Yang Dibangun Ini Memang Dibutuhkan Wah Itu Udah 90% Lolos 90% Tentunya Dibarengi Dengan Penulisan Proposal Yang Baik Demikian Juga Dengan Membandingkan Algoritma Kalau Kalian Yakin Oh Ini Algoritma Ini Belum Berhad Dibandingkan Untuk Kasus Ini Yakin Saja Sampaikan Ke Penguji Ya Pak Memang Algoritma Ini Banyak Dibahas Pak Bu Algoritma Ini Banyak Dibahas Tetapi Khusus Untuk Kasus Ini Belum Ada Perbandingan Antara Algoritma A Dan Algoritma B Yakin Saja Sudah Olos Gitu Sebaliknya Yang Judul TA Tanya Tadi Atau Yang Yang Diangkat Kalian Jujur Pada Diri Sendiri Ternyata Iya Sebenarnya Gak Guna Juga Ini Karena Jawaban Itu Sudah Jelas Ya Sudah Kalau Begitu Ganti Judul Artinya Kemampuan Anda Untuk Menulis Proposal Sudah Bagus Alurnya Sudah Bagus Tinggal Kalian Ganti Judul Sehingga Nanti Alur Itu Diulangi Lagi Tinggal Diganti Isinya Dengan Alur Yang Sama Ya Gitu Kemudian Kalau Tahap Yang Ini Sudah Terlaksana Otomatis Kalian Dengan Mudah Menulis Latar Belakang Ya Kemudian Menulis Rumusan Masalah Rumusan Masalahnya Kalau Kita Yang IT Atau Yang Engineering Di Rumusan Masalahnya Jangan Menyebut-nyebut Aspek Sosial Jangan Itu Nanti Rana Rekan-rekan Kita Yang Di Psikologi Yang Di Management Komunikasi Ya Akuntansi Sebagai contoh Misalnya Masalahnya Begini Karena Kalian Sebenarnya Yakin Bahwa Aplikasi Ini Nanti Akan Bantu Orang Lain Jadi Tujuannya Misalnya Membantu Membantu Masyarakat Mengurangi Dan Menambah Literasi IT Misalnya Tujuannya Membantu Masyarakat Meningkatkan Literasi IT Jangan Begitu Secara Menyampaikannya Cara Menyampaikannya Adalah Ya Masalahnya Dulu Sampaikan Masalahnya Adalah Dibutuhkan Aplikasi Berbasis Web Untuk Meningkatkan Literasi IT Masyarakat Itu Baru Matap Jadi Dibutuhkan Aplikasi IT Itu Di Jepang Di Kalimat Jangan Ditarun Di Belakang Jadi Yang Kita Tonjolkan Adalah Bahwa Aplikasi IT Ini Dibutuhkan Itu Masalah Atau Cara Penyampaian Yang Lain Bagaimana Cara Membangun Aplikasi Ini Jangan Disebutkan Aspek Sosial Kalau Kebetulan Nama Aplikasinya Agak-agak Mengandung Sedikit Sosial Karena Tidak Bisa Tindari Misalnya Untuk Misalnya Untuk Literasi IT Atau Misalnya Untuk Edukasi Matematika Jangan Terlalu Dibanyakin Menyambut Yang Menyerepek Sosial Cukup Misalnya Dibutuhkan Aplikasi Edukasi Untuk Persamaan Polinomial Sudah Titik Gitu Ya Kemudian Nanti Di tujuannya Harus Sama Sama Persis Dengan Masalahnya Tujuannya Harus Menjawab Tujuan Melitian Adalah Ya Memberikan Solusi Atas Masalah Di Atas Yaitu Tersedianya Aplikasi Edukasi Persamaan Polinomial Ya Mudah-mudian Clear ya Itu Kalian Sangat-sangat Bermanfaat Buat kalian Nanti Menghadapi TTA Kalau Batasan Melitian Itu Bisa Anda Tulis Di bawahnya Rumusan Masalah Pada Identifikasi Masalah Di Sesudah Subab Rumusan Masalah Anda Tulis Subab Batasan Melitian Disitu Sebenarnya Ini adalah Jaring-jaring Pengaman Anda Pagar-pagar Supaya Sebagai peneliti Sebagai peneliti Anda Tidak diminta Melakukan Hal yang Lebih Berat Lagi Dari yang Anda Rencanakan Jadi Dibatasi Batasan Melitiannya Misalnya Apa Misalnya Aplikasi Edukasi Ini Ditujukan Untuk Siswa SLTP Misalnya Clear kan Jadi Anda Tidak Dituntut Untuk Yang siswa SLTA Dan Lain Lain Kemudian Aplikasi Ini Berjalan Pada OS Windows Misalnya Kemudian Aplikasi Ini Ditulis Dengan Bahasa Python Misalnya Kemudian Teori Yang digunakan Misalnya Yang terlibat Disitu Apakah Misalnya Analitik Persamaan Polinomial Atau Misalnya Integral Sebutkan Disitu Batasan Batasan Yang intinya Adalah Untuk Memanggari Anda Sendiri Supaya Tidak Ketambahan Dengan Kewajiban Lain Tetapi Juga Tentunya Jangan Terlalu Sempit Jadi Sedang Sajanya Terlalu Sempit Nanti Juga Dipertanyakan Seolah Tidak Niat Gitu Kemudian Manfaat Nah Baru Ini unsur Sosial Boleh Ini unsur Sosial Maupun Unsur Exact Unsur Sosial Unsur Teknologi Bisa Manfaat Untuk Masyarakat Atau Pengguna Ini Unsur Sosial Misalnya Membantu Meningkatkan Pemahaman Siswa SLTP Atas Persamaan Ini Atas Ya Gitu Ya Atau Kalau Yang Menyingkung Sosial Misalnya Membantu Meningkatkan Dalam Konteks Lain Misalnya Membantu Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Blablabla Boleh saja Itu adanya Dimanfaat Jangan 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 Salah Di Tujuannya Kemudian Manfaat Untuk Sains Jika Memang Ada Manfaat Untuk Sains Kalau Kalau Membangun Aplikasi Biasanya Manfaatnya Bukan Sains Tapi Manfaatnya Ke Pengguna Jadi Misalnya Tanda Berupa Aplikasi Itu Akan Cocok Manfaatnya Untuk Masyarakat Atau Calon Pengguna Dan Manfaat Untuk Meliti Tapi Kalau Tanda Sains Lebih Cocok Ini Dan Untuk Peliti Begitu Kemudian Sampaikan Kebaruan Anda Itu Ini Juga Tips Jadi Memudahkan Anda Supaya Lolos Oleh Penguji Baik Itu Di Seminar Hasil Seminar Kemajuan Baik Itu Seminar Akhir Sinang Akhir Kalau Anda Menjelas Menyampaikan Dengan Jelas Baik Itu Di Laporan Atau Setidaknya Di Powerpoint Sampaikan Dengan Jelas Kebaruan Di Penelitian Saya Ini Adalah Disediakannya Fitur Ini Fitur Ini Pada Aplikasi Atau Misalnya Dilakukannya Perbandingan Antara Algoritma A Dan Algoritma B Untuk Kasus Ini Itu Sampaikan Cukup Satu Kalimat Saja Misalkan Anda Sampaikan Ini Di Slide Di Depan Bung Uji Sampaikan Dengan Bung Yang Besar Satu Slide Satu Slide Satu Kalimat Satu Itu Jauh Jauh Lebih Mengenang Ya Pada Dasarnya Ketika Kita Sudah Menguasai Satu Topik Atau Satu Paragraf Ketika Itu Kita Sampaikan Dengan Satu Kalimat Justru Itu Lebih Dasyat Daripada Empat Kalimat Misalnya Situ Sistematika Penulisan Mudah Itu Tinggal Dituliskan Urut Urutan Penulisannya Saja Nah Ini Juga Tadi Sudah Dibahas Intinya Isi Dari Bab Satu Ya Oke Saya Highlight Aspek Aspek Sosial Jangan Dimasukkan Kerumusan Kalau Kita IT Dan Aspek Aspek Sosial Jangan Dimasukkan Kerumusan Masalah Jangan Dimasukkan Di Tujuan Tetapi Anda Masukkan Di Manfaat Dan Di Latar Belakang Ya Aspek Sosial Anda Masukkan Di Latar Belakang Bagian Atas Atas Pas Bagian Bawah Sekali Anda Bisa Sampaikan Yang IT Misalnya Sudah Mulai Masukkan Masalah Dan Tujuan Itu Kalau Mau Disinggung Juga Di Latar Belakang Tapi Kalau Tidak Mau Latar Belakang Yang Aspek Aspek Sosial Sampai Gini Latar Belakang Oke Tidak Masalah Nanti Begitu Ingin Masuk Ke Rumusan Masalah Sampaikan Berdasarkan Latar Belakang Di Atas Maka Dapat Dikatakan Bahwa Masalah Nya Adalah Sebagai Berikut Bahwa Masalah Adalah Dibutuhkannya Aplikasi Ini Ini Tidak Usah Disebutkan Manfaatnya Lagi Ya Karena Manfaat Nanti Akan Disebutkan Di Bagian Sini Demikian Juga Nanti Hati-hati Di Abstract Di Abstract Kalau Kita IT Dan Engineering Jangan Mas Jangan Disebutkan Manfaatnya Secara Sosial Yang Kita Butuhkan Nanti Itu Rumusan Masalah Tujuan Dan Lain Lain Nanti Kita Bahas Ada Lima Aspek Yang Aspek Sosialnya Kalau Memang Mau Dimunculkan Di Kalimat Pertama Dan Kedua Sebagai Latar Belakang Sudah Itu Jangan Jangan Membahas Masalah Sosial Lagi Itu Termasuk Kesalahan Umum Yang Sangat Banyak Dilakukan Oleh Masiswa Yang IT Kemungkinan Misalnya Yang Engineering Kemungkinan Karena Bahan Lujukannya Skripsi Juga Tugas Akhir Juga Yang Menurut Abi Ini Bisa Jadi Skripsi Atau Tugas Akhir Di Seluruh Indonesia Presentasenya Lebih Banyak Ilmu Sosial Bisa Jadi Jumlah Students Yang Mempelajari Ilmu Sosial Mungkin Lebih Dari Setengah Sehingga Rujukannya Nyantolnya Kesana Sehingga Bias Bias Itu Tergeser Makanya Harus Dikembalikan Lagi Apakah Apakah Ada Yang Dari Ranah Ilmu Sosial Coba Dicat Jadi Pak Nas Bisa Berikan Contoh Yang Lebih Berimbang Coba Coba Dicep Saja Kalau Ada Yang Hadir Yang Dari Ilmu Sosial Biar Pak Nas Bisa Lebih Imbang Beri Komentarnya Nah Ini langsung ke contoh Makanya kita sebut Pelatihannya Karena ini bukan hanya teori Tapi langsung Pak Nas Berikan Contoh Cara Menyampaikan Ini sebagai contoh Rumusan masalah Itu Sebagai orang IT Atau Engineering Kita Sampaikan Saja Dibutuhkan Aplikasi Ini Atau Dibutuhkan Sistok Ini Jangan Dicambung Lagi Dengan Manfaat Sosial Jangan Sampai Situ Situ Kemudian Kemungkinan Lain Adalah Bagaimana Cara Membangun Sistem Ini Menggunakan Ini Atau Berbasis Ini Oke Kemudian Kalau Dia Aplikasi Kita Sampaikan Dibutuhkan Aplikasi Apa Atau Bagaimana Cara Membangun Aplikasi Blah Blah Atau Bagaimana Cara Membangun Aplikasi Blah Blah Dengan Menerapkan Algoritma Atau Metode Blah Blah Atau Bagaimana Cara Membangun Aplikasi Mobile Dengan Bahasa Atau Framework Apa Atau Membangun Bagaimana Membangun Aplikasi Mobile Dengan Menerapkan Algoritma Apa Bagaimana Cara Membangun Aplikasi Mobile Dengan Bahasa Atau Framework Tentu Tentu Kemudian Juga Langsung Contoh Untuk Sains Kalian Bisa Praktikan Boleh Kalimat Saya Kalian Pakai Di TA Boleh Dibutuhkan Pengujian Penerapan Algoritma Pada Apa Kalau Misalnya Dibutuhkan Pengujian Algoritma Saja Itu Berisiko Karena Terlalu Luas Misalnya Gini Dibutuhkan Pengujian Algoritma KMN Terlalu Luas Sangat Berisiko Nanti Ibaratnya Anda terjebak Pada Pekerjaan Besar Atau Bisa Diserang Atau Bukan Diserang Bersanya Diuji Oleh Siapapun Yang Membaca Bagi Penguji Maupun Reviewer Kalau Di jurnal Maupun Pembaca Apa Yang Kalian Tulis Itu Bisa Diuji Apa Benar Anda Menguji Algoritma KMN Algoritma KMN Sudah Diuji 10 Tahun Yang Lalu Artikelnya Ini Sehingga Akan Lebih Aman Jika Anda Menyampaikan Dibutuhkan Pengujian Algoritma KMN Pada Kata Pada Ini Sangat Penting Pada Apa Kasus Apa Sehingga Menjadi Sempit Dan Kemungkinan Anda Sama Dengan Ide Orang Lain Menjadi Kecil Nantipun Kemudian Anda Cek Similarity Nanti Kita Demukan Cek Similarity Kemudian Perlu Diketahui Sejauh Apa Efektivitas Algoritma Ini Pada Penerapan Apa Gitu Kemudian Contoh Lain Perlu Diketahui Efektivitas Penerapan Algoritma Apa Apa Dibandingkan Algoritma Apa Gitu Ya Kemudian Yang Ranah Sains Ini By The Way Jenis Jenis Teori Yang Bisa Dikulik Atau Ambil Menjadi Topik Melitian Itu Bisa Berupa Algoritma Bisa Berupa Metode Bisa Berupa Teori Bisa Berupa Aksioma Atau Ada Juga Teorema Istilah Terminologi Itu Dipakai Semua Di Dalam Sains Algoritma Seperti Kita Ketau Bersama Itu Basanya Adalah Prosedur Prosedur Atau Kumpulan Prosedur Langkah Langkah Apa Dalam Menyelesaikan Masalah Baik Dia Sampaikan Dengan Pro Car Ataupun Disampaikan Dengan Narasi Ataupun Dengan Gambar Yang Lain Metode Itu Garis Besar Biasanya Yang Disukur Dengan Metode Garis Besar Kalau Sudah Masuk Algoritma Sudah Sudah Rinci Teori Teori Lebih Umum Lagi Teorema Khusus Teorema Sudah Maksud Khusus Teorema Apa Teorema Apa Aksioma Juga Khusus Aksioma Terminologi Itu Digunakan Untuk Menyampaikan Rumus Yang Secara Deskriptif Aksioma Misalnya Jumlah Sudut Jumlah Ketiga Sudut Pada Sebuah Segitiga Adalah 180 Derajat Itu Bisa Kita Katakan Itu Aksioma Jadi Pendahulu Kita Sekian Ribu Tahun Yang Lalu Sudah Menemukan Bahwa Dia Menemukan Bahwa Jumlah Sudut Tiga Segitiga 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 Sudah 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 Menelajar Itu Cukup Umum Tapi Maksudnya Itu Teori Yang Menjadi Umum Tapi Sangat Dahsyat Sehingga Dia Patut Sebut Sebagai Aksioma Nanti Bisa Kemudian Dikasih Nama Apakah Aksioma Sudut Segitiga Itu Ya Kemudian Ya Oke Bang Clear Disini Ini Sudah Jelas Tadi Tujuan Melitian Harus Merujuk Langsung Ke Rumusan Masalah Jangan Kemana Mana Jangan Menggunakan Kalimat Lain Dan Untuk Rumusan Masalah Untuk Tujuan Melitian Jika Kalian Menggunakan Satu Kalimat Pun Tidak Masalah Jangan Khawatir Bahwa Halamannya Akan Menjadi Sedikit Untuk Bab Satu Tidak Masalah Sama Sekali Nanti Anda Panjangkan Di Tempat Lain Justru Kualitas Akan Sangat Terdumkrak Jadi Rumusan Masalah Itu Ringkas Jelas Tujuan Ringkas Jelas Tujuannya Menyediakan Solusi Untuk Masalah Di Atas Yaitu Ulangi Lagi Tadi Yang Sudah Ditulis Di Rumusan Masalah Nah Nanti Yang Mau Dipanjangkan Banyak Jangan Khawatir Misalnya Tugas Air Anda Ingin Mencapai 70 Halaman Atau 100 Halaman Itu Banyak Yang Bisa Dipanjangkan Nanti Dipanjangkan Di Pustakaan Itu Kan Kalian Panjangkan Di Sana Bahkan Memang Sebaiknya Panjang Menunjukkan Bahwa Anda Benar Bekerja Di Situ Ketiga Metode Melitian Sedang Metode Melitian Tidak Usah Panjang Gimana Gimana Metode Melitian Itu Jangan Menceritakan Metode Melitian Secara Umum Tapi Sampaikan Laporkan Metode Yang Sedang Anda Gunakan Itu Juga Banyak Salah Umum Disana Sampaikan Metode Yang Sedang Anda Tetapkan Pada Melitian Anda Maka Dengan Begitu Kelihatan Bahwa Lapor Anda Itu Berkualitas Kualitas Nanti Perancangan Sistem Panjang Perancangan Sistem Panjang Ada Penganalisis Sistem Yang Lama Itu Kekurangannya Dimana Cara Bekerjanya Bagaimana Kekurangannya Dimana Analisis Sistem Yang Lama Kemudian Anda Tampilkan Untuk Yang Aplikasi Ini Anda Bangun Itu Tampilkan Flowchart Yang Anda Bikin Flowchart Sendiri Jangan Menjiplak Gampar Pun Harus Digambar Sendiri Terpaksanya Banget Digambar Ulang Tapi Sebutkan Sumbernya Juga Perancangan Sistem Anda Bisa Panjang Termasuk Rencana Pengujian Nanti Bisa Dirancangan Sistem Panjang Terus Nanti Di Hasil Di Bap Lima Berarti Di Hasil Panjang Kan Justru Itulah Kebaharuannya Disitulah Anda Benar-benar Meluarkan Jurus Ya inilah Gua Ini Saya Ini Hasil Penyelitian Saya Tidak Ecek Ecek Ini Kerja Saya Berat Jangan Sampai Anda Sudah Merasa Benar-benar Ya Kita Sudah Bekerja Berat Selama Tiga Bulan Full Untuk Melitian Ya Pas Dipembahasan Malah Pendek Waduh Rugi Sekali Anda Bahas Apapun Yang Keluaran Aplikasi Di Screenshot Yang Banyak Bahas Screenshot Bahas Screenshot Bahas Pun Apa yang Terjadi Di Dalam Aplikasi Back Endnya Kalian Ceritakan Sepanjang Mungkin Anda Bisa Ceritakan Di Bagian Hasil Tersebut Sekali Lagi Jangan Memanjang Panjang Di Bagian Rumusan Masalah Tujuan Di Bab Satu Itu Jangan Dipanjang Panjang Apalagi Abstrak Jangan Dipanjang Panjang Jadi Rumusan Masalah Satu Kalimat Tidak Masalah Jelas Melasakan Jelas Terpaksanya Anda Ingin Memunculkan Butir Butir Boleh Satu Kalimat Di Atas Kemudian Masalahnya Terdiri Dari Butir Satu Butir Dua Boleh Tidak Masalah Tapi Kalau Bisa Satu Kalimat Satu Kalimat Saja Kemudian Tujuan Melitian Kalau Misalnya Rumusan Masalahnya Satu Kalimat Tujuannya Juga Satu Kalimat Kalau Rumusan Masalahnya Dua Butir Tujuannya Juga Dua Putir Kemudian Manfaat Penelitian Sudah Sudah Kelih Tadi Kebaruan Sebutkan Kebaruannya Apa Fitur Biasanya Kalau Di Aplikasi Berarti Kebaruan Anda Bisa Dikatakan Harus Berupa Fitur Atau Misalnya Penerapan Algoritma Ini Pada Aplikasi Ini Bisa Pada Kasus Ini Pada Kasus Yang Baru Atau Penerapan Algoritma Pada Kasus Ini Baru Atau Perbandingan Antara Algoritma Ini Untuk Prediksi Harga HPT Telekom Misalnya Itu Sesuatu Yang Unik Itu Asalkan TA Anda Ini Datangnya Dari Benar-benar Imajinasi Asal-usulnya Kemudian Dibuktikan Dengan Kebutuhan Pengguna Tadi Dan Dijajaki Secara Secara Kajian Bustaka Bahwa Memang Belum Ada Yang Melakukan Atau Berbeda Itu Biasanya Memang Original Tidak Tidak Ada Masalah Yang Berarti Meskipun Kalau Kita Lihat Sebenarnya Waduh Milyaran Dokumen Milyaran Dokumen Penelitian Atau Milyaran Dokumen Entah Itu Laporan Entah Itu Artikel Itu Tersedia Di Buka Bumi Ini Secara Cloud Tapi Sekali lagi Asalkan Imajinasi Kita Itu Orisinal Benar Bukan Karena Kita Menjiplak Orang Lain Kemungkinan Samanya Kecil Sekali Saya Sudah Buktikan Buktikan Bertahun-tahun Seperti itu Bahkan Sebenarnya Sebelum ada Tools Untuk Similarity Check ini Panas Bahkan Yakin Aja Bahwa Ini Memang Betul-betul Imajinasi Saya Membaca Teori Cukup Ini Imajinasi Saya Saya Sampai Panas Submit Itu Lupa Nggak Ngecek Similarity Atau Memang Tulis Belum Ada Saat Itu Ternyata Memang Similarity Nya Sangat Kecil Dan Sebenarnya Similarity Yang Saat Kecil Itu Kalau Pengalaman Saya Pribadi Bukan Karena Saya Menjiplak Tapi Memang Benar Tidak Sengaja Itu Istilah Sudah Ada Sebelumnya Gitu Ya Karena Memang Nggak Mungkin Similarity Nya Satu Persen Dua Persen Tidak Mungkin Similarity Bahkan Kalau Tulis Itu Tidak Bisa Menghilangkan Setting Bagian KJA Daftar Pusaka Maka Mau Nggak Mau Similarity Menjadi Kadang 12 Persen Makan Bisa Lebih Tapi Kalau Tulis Bisa Meng-exclude Bagian Daftar Pusaka Maka Similarity Kita Bisa Di bawah 5% Nah Bagaimana Pertanyaan Ilmiah Kan Mungkin Kita Sudah Sering Juga Dengar Ya Dari Youtube Ataupun Ada Disebut Juga Pertanyaan Ilmiah Dan Hipotesis Ini Mirip Pertamaan Pertanyaan Ilmiah Dan Tulis Masuk Masuk Ya Kurang Lebih Dalam Mirip Ya Kalau Pertanyaan Ilmiah Itu Tadi Imajinasi Kita Apakah Misalnya Algoritma Ini Lebih Baik Dari Algoritma Itu Pertanyaan Ilmiah Kalau Hipotesis Sedikit Maju Dikit Menurut Perkiraan Saya Berdasarkan Pengalaman Sepertinya Algoritma A Lebih Efektif Dari Algoritma B Jadi Mirip Ya Pertanyaan Ilmiah Dan Hipotesis Analogi Sebenarnya Nah Jangan khawatir Pertanyaan Ilmiah Atau Bututesis Itu Secara Tidak Sengaja Sebenarnya Sudah Anda Sampaikan Di Rumusan Masalah Sudah Anda Sampaikan Di Rumusan Masalah Jadi Jangan khawatir Dan Disitu Apa Atau Bisa Juga Ditujuannya Di Rumusan Masalah Misalnya Tujuannya Membuktikan Dibuktikannya Bahwa Algoritma A Lebih Akurat Daripada Algoritma B Itu Kan Hipotesis Jadi Intinya Itu Antara Dua Ini Pertanyaan Ilmiah Research Question And Hipotesis Itu Sebenarnya Anda Sudah Sampaikan Di Rumusan Dan Di Tujuan Itu Penting Saya Sampaikan Karena Kadang-kadang Kita Dengar Dari Narasumber Lain Atau Dari Rujukan Begini Tentang Research Question Tentang Hipotesis Tapi Di Metodo Penelitian Atau Di Penulisan TA Tidak Ada Satupun Kata Yang Menyampaikan Itu Baik Di Sistematika Nama Bab Dan Subab Maupun Di Metodo Penelitian Bisa Terjadi Lupa Lupa Tidak Disab Harus Ada Tanya Di Diri Kita Berarti Korelasi Seperti Apa Makanya Mbak Nah Sampaikan Bahwa Itu Sebenarnya Secara Tidak Anda Sadari Sudah Masuk Di Rumusan Masalah Dan Atau Tujuannya Nah Abstract Oke Itu Tadi Sudah Clear Sekarang Masuk Ke Abstract Itu Sendiri Meskipun Letaknya Di Depan Dia Sebenarnya Harus Ditulis Paling Akhir Paling Akhir Kalau Kita Berbicara Tentang Laboran TA Berarti Sudah Selesai Semua Sampai Kesimpulan Baru Kalian Tulis Abstract Itu Akan Mengalir Dengan Sangat Lancar Ya SOS Tentunya Kita Benar-benar Mengerjakan Pelitian Kita Ya Gitu Jangan Sampai Yang Tidak Sampai Untuk Ada Juga Perbuatan Yang Kurang Fair Bahwa Sebenarnya Ada Yang Membantu Melakukan Melitian Itu Tidak Akan Mampu Membuat Abstract Meskipun Atas Namanya Dia Yang Mampu Membuat Abstract Adalah Melaksanakan Pelitian Dan Sudah Melulis Sampai Kesimpulan Nah Kalau Yang Kita Tulis Berupa Proposal Ya Sudah Sampai Dengan Bab Tiga Misalnya Pendah Ruah Kemudian Studi Refensi Atau Kajian Mustaka Kemudian Metode Melitian Bab Satu Dua Tiga Ini Kalian Sampaikan Dengan Runut Tapi Ringkas Ringkas Runut Bab Satu Dua Ini Jadilah Abstract Gitu Gitu Ya Kalau Kalian Sudah Selesai Meneliti Berarti Abstract Ringkasan Dari Bab 1 2 3 4 5 6 Nah Seperti apa Isinya Ini Tetapnya Sebelum Isi Laporan Kapan Ditulis Dusul Terakhir Kali Karakter Absak Itu Lengkap Ringkas Runut Dan Menggunakan Bahasa Terbaik Keluarkan Kemampuan Bahasa Anda Yang Semaksimal Mungkin Kemampuan Bahasa Bisa Berbeda Beda Tapi Jangan Malah Sudah Berfikir Tentang Kalimat Atau Bahasa Harap Harap Sekali Kita Menjadi Pahlawan Di Negara Di Bangsa Kita Ini Dengan Cara Menjaga Bahasa Kita Itu Pahlawan Besar Menurut Saya Dan Di Depan Mata Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Terbiasa Menulis Terutama Bahasa Formal Untuk Menulis Terbiasa Dengan Kalimat Yang Bagus 100% Secara Setul Betul Maka Itu Akan Diteruskan Ke Orang Lain Kalimat Kita Itu Masuk Kememori Ulang Lain Bahkan Ke Anak Cucu Kita Berarti Kita Benar-benar Menjaga Bahasa Kita Apa Jadinya Kalau Generasi Muda Jelek Bahasanya Tidak Mengikuti Struktur Bahasa Maka Bahasa Indonesia Rusak Nanti Ketika Ada Tools Atau Apapun Berkepentingan Untuk Mengalih Bahasakan Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Akan Sulit Karena Struktur Bahasanya Rusak Sebagai contoh Misalnya Pada Penelitian Ini Melakukan Pengukuran Misalnya Pada Penelitian Ini Melakukan Pengembangan Aplikasi Tidik Itu Secara Struktur Salah Karena Subjeknya Si Tools Atau Google Trashlet Mungkin Akan Bingung Jadi Yang Melakukan Pengukuran Siapa Pada Penelitian Harusnya Jangan Pakai Pada Misalnya Peneliti Melakukan Pengembangan Aplikasi Jelas Subjeknya Peneliti Jadi Nanti Google Trashlet Akan Menerjemah Sebagai Researcher Kan Gitu Kalau Pada Penelitian Ini Melakukan Pengukuran Atau Pengembangan Aplikasi Wah Bingung Siapa Yang Melakukan Pengembangan Soalnya Disitu Tulis Pada Pada Itu Kata Tempat Pada Pada Rasanya Tapi Juga Kalian Jangan Bingung Kalau Disebutkan Pada Penelitian Ini Dilakukan Pengembangan Aplikasi Itu Betul Karena Kalimat Pasif Itu Dalam Bahasa Indonesia Mumpun Bahasa Inggris Itu Diterima Tanpa Menyebutkan Pelakunya Ya Beda Kalimat Pasif Misalnya Pada Penelitian Ini Dilakukan Pengembangan Aplikasi In this Research Software Development Is Carried Out In this Research Software Development Is Carried Out Jelas Begitu Jadi Itu hal yang Salah yang Sangat Umum Juga Jadi Perhatikan Bahwa Kalau Kalian Menggunakan Kalimat Aktif Subjek Subjeknya Harus Jelas Tidak Bisa Dengan Kata Keterangan Tempat Kata Ya Gitu Ya Kalau Di Masyarakat Untuk Pengingat Kalian Aja Yang Menjadi Pengingat Misalnya Ada Tulisan Disini Menjual Bensin Itu Salah Karena Kalimat Aktif Kalimat Aktif Dia Menyebutkan Siapa Yang Menjual Bensin Seandainya Dia Jual Dia Bilan Kami Menjual Bensin Jelas Betul Tapi Kesalahan Yang Itu Kita Maklumi Karena Sudah Diterima Di Masyarakat Cuma Itu Kalian Harus Tahu Bahwa Serah Satu Salah Tapi Kalau Disebutkan Disini Jual Bensin Betul Dijual Bensin Dalam Bahasa Indonesia Mumpah Bahasa Inggris Tidak Perlu Tidak Wajib Disebutkan Siapa Menjual Bensin Kalau Itu Kalimat Pasif Itu Juga Alasan Mengapa Laporan Mokot Arti Kalimdaya Sering Menggunakan Kalimat Pasif Karena Kalimat Pasif Itu Menjadi Mudah Dibentuk Karena Tidak Wajib Menggunakan Siapa Yang Melakukan Aktivitas Nah Komponen Abstrak Itu Satu Latar Belakang Kedua Rumusan Masalah Ketiga Tujuan Penelitian Keempat Metode Kelima Hasil Kalau Dia berupa Proposal Maka Hasil Yang Diharapkan Kalau Dia berupa Laporan Sudah Selesai Maka Hasil Yang Dicapai Gampang Ini tinggal Di bagian Alfa Terakhir Kalau Proposal Hasil Yang Diharapkan Dari Penelitian Ini Adalah Sebuah Prototipe Aplikasi Yang Bekerja Dengan Efektif Bekerja Dengan Baik Itu Tujuan Atau Hasil Yang Diharapkan Yang Sudah Biasa Menulis Disitu Bisa Paham Bahwa Kadang-kadang Latar Belakang Itu Di Skip Satu Dan Dua Ini Di Skip Kadang-kadang Langsung Di Tiga Empat Lima Itu Pasti Ada Yang Di Skip Dua Ini Kalau Di Jurnal Yang Berputasi Yang Pokoknya Sudah Kelas Yang Baik Sangat Baik Itu Ada Tradisi Seperti Itu Juga Tapi Kembali Lagi Kalau Untuk TA Lima Unsur Ini Harus Komplit Untuk Bahasa Abstract Oke Kalau Bahasa Kita Masih Kurang Bahasa Inggris Kita Masih Kurang Please Kalian Kerjakan Dulu Bahasa Indonesia Sebaik Mungkin Yang Sampai Ada Salah Tata Kalimat Malukan Kita Sebagai Orang Indonesia Bahasa Indonesia Kita Nilainya Enam Atau Tujuh Harusnya Sembilan Setengah Dok Terutama Dalam Develop Sentences Harusnya Sembilan Setengah Udah Bagus Baru Kita Gunakan Google Translate Nanti Terakhir Baru Kita Cek Mungkin Ada Kata Yang Aneh Baru Kita Ganti Kadang 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 Hasil Google Translate Tanpa Anda Periksa Sudah Bagus Kadang Kadang Tanpa Daripada Kita Mengalih Bahasa Akat Sizi Sementara Kemampuan Kita Masih Kurang Ya Itu Kecuali Kalau Memang IELTS Anda 6,5 Misalnya IELTS 6,5 Saya Kurang Tahu Padahal Dengan Toik Kalau IELTS 6,5 Mungkin Memang Sudah Bagus Jadi Bisa Perjemahkan Sendiri Oke Soalan Umum Ini Juga Banyak Plagiasi Kemudian Bahasanya Kurang Baik Kemudian Kebaruannya Nggak Ada Kurang Kemudian Rumusan Masalahnya Cara Menyampaikannya Salah Tapi Tadi Di Depan Sudah Dibahas Semua Pokoknya Rumusan Masalah Seperti Itu Ya Kalau Bidang IT Engineering Jangan Menyampaikan Yang Sosial Sosial Aspek IT Nya Langsung Kemudian Tujuan Langsung Menjawab Rumusan Masalah Kemudian Abstrak Sering Sekali Salah Jadi Tidak Mengandung Lima Unsur Tadi Itu Sering Sekali Salah Kalau Misalnya Pengujinya Tega Waduh Itu Nilai Langsung Buruk Ya Karena Apapun Yang Diluat Pasti Dari Cover Dulu Pasti Dilihat Ya Ya Kan Ya Seperti itulah Termasuk Manusia Juga Tanpa Bisa Dielakan Karena Benar Dilihat Dari Wajahnya Dulu Buku Dilihat Dari Poster Atau rumah Dilihat Dari Penampilan Di rumah Begitu Juga Abstrak Ketika Makanya Penting Sekali Abstrak Kalian Itu Benar Benar Strik Mengikuti Lima Latar Belakangnya Kemudian Dungusan Masalahnya Kalian Sebutkan Benar Masalahnya Ini Jangan Dengan Kalimat Lain Kalian Sampaikan Masalahnya Ini Masalah Yang Diangkat Ini Tujuan Melitian Ini Metode Yang Digunakan Ini Hasil Yang Diharapkan Jadi Kata Kata Ini Kalau Tips Dari Saya Jelas Ini Kecuali Ini Kalau Ini Tidak Ada Kata Latar Belakang Kalian Bercerita Langsung Latar Belakang Apa Tapi Kata Rumusan Masalah 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 Yang Diangkat Sebutkan Tujuan Penelitian Sebutkan Tujuan Melitian Ini Untuk Mengatasi Masalah Di Atas Yaitu Ini Metode Yang Diterapkan Atau Yang Dipakai Tulis Disitu Hasil Yang Diharapkan Ini Juga Ditulis Hasil Yang Diharapkan Atau Kalau Sudah Selesai Hasil Yang Dicapai Adalah Ini Dan Itu Harus Runut Tidak Boleh Jangan Diubah Urutannya Ya Sudah Pak Sudah Sudah Ini Kajian Pustaka Itu Proses Melajari Teori Proses Melajari Teori Secara Selain Kajian Pustaka Sedangkan Pada Saat Kalian Menulis Mengutip Dari Yang Sudah Anda Baca Itu Namanya Sitasi Pengutipan Terakhir Halaman Terakhir Kalian Membuat Datta Pustaka Oke Tinjuan Teoritis Memang Sebaiknya Panjang Pencapaian Penelitian Sebelumnya Yang Mirip Topiknya Itu Misalnya 3-5 Selanjutnya Pengutipan Sitasi Pengutipan Sitasi Wajib Menggunakan Tools Supaya Tidak Ngacau Itu Mendeley Caranya Prinsip Penggunaan Mendeley 1 Download Installernya Download Installernya Nanti Kalian Cek Di Youtube Tapi Ini Saya Berikan Mudah Biar Cepat Sambungkan Dengan Word Yaitu Buka Aplikasi Mendeley Tools Klik Tools Install MS Word Plugin Kemudian Unduh Artikel Ke PC Download Artikel Buku Dan Lain-lain Ke PC Jadi Yang ingin Anda Menjadikan Terujukan Itu Diunduh Semua Ke PC Kemudian Kita Buka Aplikasi Mendeley Kemudian Buku-buku Yang Sudah Kita Download Di Folder Tertentu Kita Itu Kita Tambahkan Ke Library Mendeley Ini Yang penting Artinya Satu Proses Yang Mungkin Belum Semua Tahu Masuk Mendeley Di Library Kita Add Kemudian Buku Cara Mencitasinya Kita Masuk Ke Laporan Kita Kursor Kita Letakkan Di Kalimat Sesudah Kalimat Kita Misalnya Kemudian Kita Klik Ke Atas Itu Insert Citation Itu Akan Muncul Sendirinya Waktu Insert Citation Itu Kita Tulis Nama Pengarangnya Atau Nama Judul Tidak Harus Penuh Nanti Dia Searching Sendiri Kemudian Terakhir Di Bagian Halaman Terakhir Itu Insert Bibliography Berarti Itu Kajian Pustaka Oke Coba Kita Lemaukan Kalau Untuk Cara Memparafrase Itu Tipsnya Ini Baca Materi Dari Rujukan Misalnya Satu Paragraf Dulu Atau Dua Paragraf Dimengerti Benar Kemudian Materi Kita Tutup Terus Kita Ngetik Dengan Apa Yang Ada Di Isi Pikiran Kita Tadi Dari Pemahaman Tadi Kita Ketik Dengan Kata Kita Sendiri Itu Akan Mengalir Dan Similarity Akan Turun Drastis Ya Gitu Itu Para Frase Kemudian Oke Untuk Mengecek Kemiripan Itu Ada Nanti Ke Plagramee.com Di Situ Kalian Sign up Sebagai Student Gak Bisa Sebagai Instructor Sebagai Student Gak Bisa Karena Sebenarnya Ini Ada Proses Verifikasi Kalau Kita Memang Lusen Kalau Sebagai Student Cepat Validasinya Kemudian Ini Terbatas Misalnya Saya Gak Yakin Kalau Gak Salah Ini Sampai Sekian Puluh Misalnya 20 Kali Atau 30 Kali Tapi Daripada Salah Karena Kebijakan Ini Kan Berubah Tergantung Mereka Itu Harus Hati-hati Aja Jangan Dipakai Terus Menerus Katakanlah Misalnya Untuk Laporan KP Misalnya Anda Pakai Dua Kali Untuk Laporan TA Anda Pakai Empat Kali Misalnya Atau Untuk Tugas Yang Lain Anda Pakai Tiga Kali Jadi Harus Di Hemat-hemat Juga Kalau Untuk Instruksor Itu Dibatasi 20 Pengecekan Per Bulan Oke Oke Saya Coba Dimbangkan Daftar Pustaka Ini Contoh Saya Sedang Menulis Artikel Ini Misalnya Sini Pas Disini Tapi Mendeley Sudah Disol Dulu Dulu Kita Klik Di Reference Sudah Dienstore Sudah Connect Ke word Kita Nanti Tinggal Ikuti Aja Yang Ada Di Youtube Banyak Kita Misalnya Insert Citation Nah Kita Harus Sudah Membaca Dulu Buku Atau Artikel Itu Sehingga Kita Masih Ingat Pengarang Siapa Misalnya Disini Sulifat Nah Ini Nah Muncul Ya Begitu Ya Kalau Misalnya Ini Kalau Kita Kalau Untuk Di Fakultas Teknik Dan Design Di UPJ Itu Menggunakan Gaya APA Ini Seperti Ini Seperti Ini Mau Ditambah Lagi Nanti Ada Halamannya Bisa Contoh Lagi Misalnya Oke Ulangi Lagi Misalnya Insert Reference Preferences Insert Citation Misalnya Sulifat Ini Terus Kita Klik Di sini Di Sulifat Klik Nah Halaman Berapa Kita juga Harus Baca Dulu Halaman Berapa Misalnya 1 Sampai 21 Oke Nah Gitu Ya Bagi Yang Kebetulan Panduannya Tidak Menggunakan APA Misalnya Menggunakan IEEE Itu Begini Reference Ini Disini Style Ini Kita Ganti Ini Kan APA Kita Ganti IEEE Misalnya Terus Insert Citation Sulifat Lagi Misalnya Nah Oke Nah Muncul Angka Oke Kemudian Sudah Misalnya Sudah Selesai Semua Terus Ini Sudah Di Halaman Paling Akhir Kita Mau Create Ini Insert Bibliography Nah Tuh Muncul Sangat Membantu Kita Sehingga Kita Tidak Salah Dalam Menomori Atau Dalam Menyebut Nama Penulis Dan sebagainya Tapi Tetap Kita Tetap Bekerja Keras Dalam Membaca Buku Itu Dan Buku Itu Kemudian Kalian Pindah Kalian Add Ini Contoh Add Library Disini Menambahkan Ini Tadinya Kan Kosong Misalnya Kita Menambahkan Add Nah Kita Tambahkan Misalnya Ini Satu Artikel Dari Folder Kita Sendiri Ya Nah Tuh Muncul Disitu Nah Sesudah Disini Sebenarnya Belum Selesai Ini Kalau Misalnya Si Aplikasi Ini Kurang Tepat Dalam Menulis Judul Ya Karena Dia Dia Pakai AI Untuk Membaca Ini Misalnya Ada Yang Salah Kalian Betulkan Disini Betulkan Titlenya Apa Misalnya Betulkan Disitu Kemudian Oke Seperti Itu Nah Ada kalanya Ini Laktunya Ada kalanya Begini Kalian Itu Tidak Punya PDF Tapi Punya Hanya Punya Abstrak Tapi Disitu Kan Ada Jelas Siapa Pengarang Caranya Informasi Yang Terbatas Itu Ada Copy Paste Word Disitu Ada Tahun Ada Pengarang Ada Abstrak Misalnya Terus Kalian Save PDF Save PDF Kasih Nama Saran Saya Kasih Namanya Seperti Ini Sebutkan Nama Pengarang Dan Tahun Ini Kayak Gini Ini Cara Saya Memberi Nama File Sebutkan Nama Pengarang Judul Bagian Depan Saja Supaya Nama Tahun Jadi Intinya Ketika Kita Tidak Punya Buku Atau Artikel Yang Kita Tuju Kita Bisa Copy Paste Abstrak Atau Bahkan Citasinya Ke Word Kemudian Kita Save PDF Kemudian Kita Masukkan Kelaburi Ini Seperti Biasanya Terus Satu Lagi Kalau Yang Untuk Mengecek Plagiarism Anda Ke Plagiarism Di Plagiarism Di Sini Nanti Sebagai Student Sign up Terima kasih Silahkan Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Mbak Nino Silahkan Saya Kembalikan Ke MC Baik Baik Terima kasih Panas Bagi Peserta Yang Ingin Bertanya Boleh Ditaruh Di Kolom Chat Atau Boleh Raise Hand Biar Untuk Dinyalkan Mic Tengah 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 Silahkan Kalau ada Dari Panitia Boleh Mungkin Saya Kali Apa Bertanya Station Tools Selain Mendeley Itu Ada Apa Lagi Saya Kebetulan Belum Belum Explore Lebih Lanjut Karena Mendeley Ini Kebetulan Sangat Diterima Di Kalangan Peneliti Sudah Proven Pernah Saya Tahu Ada Satu Lupa Namanya Kalau Ingin Tahu Bisa Di Explore Lanjut Tools Yang Lain Kalau Untuk Pengecekan Similarity Ada Tool Yang Lain Tapi Berbayar Yaitu Turn It In Turn It In Itu Berbayar Tergantung Institusinya Kalau Institusinya Sudah Membayar Berarti Bisa Pakai Term Ecing Gitu Sepertinya Bu Savitri Raise Hand Oh Silahkan Boleh Bertanya Pak Nas Saya Juga Murid Pak Nas Hari Ini Pak Nas Mungkin Bisa Share Ke Kita Mungkin Ada Strategi Pak Nas Yang Bisa Kita Terapkan Untuk Menetapkan Novelty Pak Nas Mungkin Teman-teman Suka Bingung Pak Nas Melihat Novelty Atau Keterbaruan Dari Setiap Aktivitas Riset Itu Baiknya Dari Mana Ya Mungkin Pak Nas Kalau kita Berbicara Riset Sesungguhnya Pada Tataran Internasional Sebenarnya Yang disebut dengan Riset Berreputasi Memang Kebaruan itu Cukup berat Karena Sebelum Sebagai contoh Dalam riset Yang benar-benar Kadang-kadang Kita butuh Satu tahun Untuk Mempelajari Apa yang terjadi Pada bidang itu Satu tahun Kita membaca Membaca Sambil diskusi Dengan Kolega Atau Profesor Atau Siapapun Baru kita Faham Benar Sebagai contoh Yang saya Apa namanya Saya geluti dulu Di Jepang Sampai sekarang juga Synthetic Aperture Radar Itu adalah Bagaimana Cara mengambil Gambar Dari satelit Menggunakan Gelombang radio Bukan menggunakan Gelombang cahaya Itu Saya mempelajari Topik itu Jelas Satu tahun Minimal Setahun Katakanlah Dalam waktu Sembilan bulan Itu Saya belum Mampu Menemukan Kebaharuan Yang bisa Saya Teliti Saya Coba Bahkan Saya Tadinya Kan Membuat Quad Rotor Untuk Membaca Untuk Diberi alat Cari Caranya Itu Untuk Memutret Tapi Saya Cari Kebaharuannya Tidak Ketemu Tidak Ketemu Saya Sulit Sekali Menambahkan Kebaharuan Saya Membuat Drone Yang Seperti Apa Lagi Supaya Ada Kebaharuan Algoritmanya Sudah Stabil Akhirnya Saya Tidak Jadi Terus Nulik 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 Terus Akhirnya Dengan Bantuan Dari Pembimbing Di Jepang Itu Dia Kasih Hints Memang Kalau Supervisor Kita Sebaiknya Menguasai Di bidang Dia Kasih Hints Kurang Lebihnya Pak Ini Coba Bapak Bikin Simulasi Tentang Pergerakan Gelombang Radio Di Dalam Ruang Tertutup Nanti Dengan Objek Pesawat Miniatur Itu Kalau Bapak Bisa Selesai Bagus Kali Itu Belum Ada Yang Menyentuh Kesitu Karena Yang Lainnya Tools Berbayar Dan Tidak Spesifik Itu Contoh Akhirnya Ketemulah Kebaharuan Disitu Tapi Untuk Mahasiswa S1 Tentunya Secara Umum Secara Nasional Kita Bisa Menerima Bahwa Kebaharuan Itu Tidak Harus Sampai Seperti Itu Misalnya Kebaharuannya Kalau Kita Di IT Mengembangkan Aplikasi Kebaharuannya Misalnya Ada Fitur Yang Kita Tambahkan Disitu Atau Kalau Misalnya Menyakut Yang Sains Membandingkan Algoritma Kita Permudah Sudah Membandingkan Algoritma Pada Kasus Apa Terima kasih Nah Mungkin Tambah Lagi Pak Nas Biar Teman Teman Makin Jago Kalau Misalkan Gini Kita Ambil Sample Pak Nas Kita Saat Ini Katakanlah Pak Nas Sudah Melakukan Reset Tentang Kita Ambil Sample Mungkin Mining Pak Nas Sudah Melakukan Reset Mining Terhadap Apa Nih Mining Terhadap Tren Masyarakat Terpapar Di wilayah Tangsel Terpapar Covid Misalkan Pak Nas Terus Saya Ingin Melakukan Perluasan Pak Nas Pak Nas Tadi Skopnya Adalah Tangsel Saya Mungkin Lebih Luas Lagi Mungkin Di Bali Pak Nas Nah Secara Perbedaan Lokasi Apakah Itu Sudah Termasuk Kedalam Konteksnya Novelty Pak Nas Tapi Tetap Yang Kita Reset Adalah Tren Terpapar Tren Jumlah terpapar Masyarakat Covid Covid-19 Cuma Kita Bedanya Di lokasi Itu Mungkin Apakah Sudah Termasuk Novelty Atau Belum Pak Nas Pertama Kalau Level Calon Sarjana Saya Kira Ya Masuk Novelty Selanjutnya Kalau Untuk Penelitian Yang Sebenarnya Tetap Bisa Masuk Novelty Kalau Topiknya Itu Memang Topik Yang Happening Ini Kalau Saya Amati Dari Rekan-rekan Rekan-rekan Sama Doktor Kalau Trendnya Itu Happening Katakanlah Misalnya Machine Learning Happening Masih Learning Itu Tetap Dianggap Kebaharuan Kalau Kasus Yang Baru Terahkan Di Kasus Sesuatu Yang Baru Termasuk Katakanlah Kalau Dalam Konteks Tadi Analoginya Pindah Pas Contoh Ada Teman Doktor Yang Lulusan Dari Jepang Juga Yaitu Spesialis Itu Sar Tadi Untuk Mengukur Akibat Gempa Jadi Pergeseran Tanah Akibat Gempa Kebetulan Dia sudah Mantap Spesialis Disitu Nah Itu Dia dapat Rezeki Besar Disitu Metode Yang Sama Dia Terapkan Untuk Lokasi Yang Dipindah Terus Tapi 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 Karena Itu Happening Dan Data Dia Memang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Tetap Dianggap No Sulti Datanya Sangat Membantu Masyarakat Misalnya Dampak Dampak Kemba Bumi Di Kelok Berapa Di Daya Sumatra Barat Kelok Sembilan Kelok Berapa Itu Terlihat Oleh Dia Gesernya Misalnya 10 cm Gitu Setelah Menitian Nah Itu Bisa Diterapkan Di Lokasi Lain Selagi Memang Data Itu Sangat Dibutuhkan Terima kasih Waktunya Sudah Terima kasih Terima kasih Bisa Fitri Sudah Sikit Berkanya Dengan Pak Nas Karena Waktu Sudah Mepet Saya Belumnya Terima kasih Kepada Bapak Muhammad Nasuhah STMS GPSB Yang Sudah Memberikan Materi Yang Bermanfaat Dan Waktunya Di Pelatihan Menulis Artikel Ilmiah Dan Tugas Akhir Kampas Kegri Asma Pada Hari Ini Sebelum Kita Lanjut Ke Sesi Selanjutnya Mungkin Kita Foto Bersama Pak Nasuhah Dulu Kali Ya Mohon Untuk Rekan Rekan Pada Hari Ini Yang Join Di Zoom Meeting Untuk Menyalakan Kameranya Dan Mohon Panitia Untuk Arahannya Oke Para Hadirin Sekalian Dimohon Untuk Menyalakan Kameranya Sesi Foto Bersama Sesi Dokumentasi Sudah Siap Siap Oke Satu Dua Tiga Oke Slide Kedua Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Panitia Saat ini Kita akan Masuk Ke sesi Dua Yaitu Narasumber Kita Saya Perkenalkan Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro S1M KS Bapak Ketut Apakah Sudah Bergabung Di Zoom Meeting Kali Sudah Mbak Sudah Selamat Siang Pak Mungkin Sebelum Bapak Memulai Materinya Saya Akan Sedikit Membacakan Informasi Mengenai Bapak Ketut Bapak Ketut Memperoleh Sarjana S1 Sistem Informasi Di Juna Dharma Universiti Jakarta Indonesia Pada Tahun 2008 Lalu S2 Ilmu Komputer Gajah Mada Universiti Yogyakarta Indonesia Dan Kegiatan Beliau Saat ini Sedang Melakukan Studi S3 Di Departemen Ilmu Komputer Dan Elektronika Sdiva UGM Pengalaman Yang Diroleh Beliau Sudah Cukup Banyak Diantaranya Yaitu Computer Science Lecture Di Universitas Yudayana Dari 2009 Sampai 2014 Lalu Direktur Informatik Management Dan Computer Academy New Media Bali Pada Tahun 2013 Sampai 2014 Menjadi Research Koordinator Di Universitas Trilogy Pada Tahun 2015 Dan 2013 Dan Masih Banyak Lagi Mungkin Saya Persilahkan Langsung Saja Kepada Bapak Baju Yoga Bintoro S.KOM MCS Waktu dan Tempat Saya Persilahkan Baik Terima kasih Untuk Kesempatannya Sebelumnya Selamat Pagi Untuk Bapak Ibu Dosen Dari UPJ Kemudian Segenapan Etia Yang Sudah Menyelenggarakan Acara Yang Baik Hari Ini Kemudian Ini Kebanyakan Mahasiswa Mbak Moderator Ya Ya Oke Jadi Untuk Mahasiswa Yang Hari Ini Stay Tune Di Acara Ini Saya Ucapkan Selamat Pagi Dan Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Sehingga Saya Bisa Sharing Sehingga Pengalaman Saya Terkait Dengan Bidang Atau Tema Yang Diangkat Pada Kesempatan Hari Ini Nah Sebelumnya Karena Saya Juga Sekarang Statusnya Sama Ini Kayak Teman Teman Semua Jadi Masih Dalam Status Mahasiswa Jadi Mahasiswa Tua Dalam Tanda Kutip Udah Mahasiswa Yang Ketiga Kalinya Jadi Mungkin Nanti Saya Sisipkan Sedikit Pengalaman Pengalaman Mungkin Di level Teknisnya Seperti Misalnya Tadi Mendeley Mungkin Atau Nanti Kita Bahas Tentang Foss Viewer Juga Mungkin Dari pertanyaan Nanti Muncul Kita Bisa Explore Lebih Jauh Karena Waktunya Juga Tidak Panjang Sehingga Mungkin Saya Akan Strik Pada Pepper Pada PPD Saya Nanti Di akhir Pada Sehatannya Jawab Itulah Saatnya Kita Diskusi Lebih Jauh Di level Yang Lebih Teknis Baik Ijinkan Saya Untuk Share Screen Apakah Sudah Terlihat Ya Sudah Sudah Ya Ya Di sesi Ke Terakhir Sesi Terakhir Ini Materi Yang Saya Sampaikan Adalah Analisis Bibliometrik Dan Penulisan Artikel Ilmiah Jadi Ada Dua Sebenarnya Materinya Dan Ini Terkait Satu Sama Lain Semoga Masih Bisa Stay Karena Udah Enggak Bosen Juga Karena Materi Yang Disampaikan Nanti Akan Menjadi Pelengkap Dari Sesi Sebelumnya Tadi Saya Sudah Lihat Membahas Tentang Mendeley Gimana Caranya Mencitasi Dan Sebagainya Nah Di sesi Ini Lebih Banyak Nanti Kita Akan Bahas Tentang Kita Misalnya Udah Punya Banyak Paper Atau Jurnal Atau Proceeding Yang Kita Nanti Harus Baca Untuk Menulis Proposal Penelitian Kita Atau Artikel Ilmiah Tapi Pada Kenyataannya Ini Juga Saya Rasakan Makin Banyak Sumber Makin Banyak Sumber Makin Banyak Kita Download Justru Membuat Kita Makin Bingung Mana Yang Harus Dibaca Dulu Kemudian Setelah Yang A Dibaca Selanjutnya Apa Yang Dibaca Apakah B Apakah C Apakah Z Paper Apakah Itu Apakah Bagaimana Korelasinya Dan sebagainya Bagaimana Tadi Mengenai Tentang Standpoint Kita Standpoint Dari Penelitian Kita Dibandingkan Penelitian Sebelumnya Yang Sudah Ada Nanti Juga Dibahas Tentang Novelty Dan sebagainya Jadi Kalau Sudah Ada Novelty Berarti Ada Perbedaannya Apa Yang Kita Mau Angkat Atau Yang Kita Mau Terbitkan Di Artikel Ilmiah Di Jurnal Ataupun Di Proceeding Dibandingkan Dengan Ini Yang Sudah Ada Dari Penelitian Penelitian Sebelumnya Nah Jadi Itu yang Kita Bahas Di Materi Analisis Bibliometrik Kemudian Di Kedua Yang Kedua Kita Bahas Tentang Penulisan Artikel Ilmiah Nah Karena Tadi Sudah Dibahas Panjang Lebar Untuk Langkah-langkah Penelitian Jadi Saya Akan Menambahkan Lagi Di Ujungnya Ujungnya Yaitu Tentang Penulisan Artikel Ilmiah Terutama Tentang Mungkin Bagi Teman-teman Mahasiswa Yang Nanti Ingin Atau Mungkin Diharuskan Melakukan Publikasi Baik Proceeding Dalam Paper Mungkin Atau Mungkin Membuat Buku Dan Sebagainya Nah Sebelum Mulai Segala Sesuatunya Saya kutip Dari Albert Einstein If we knew What it was We were Doing It wouldn't be A cold Research Oke Jadi Kalau Kita nih Mau melakukan Sesuatu Research Yang nantinya Juga Akan Menjadi Publikasi Ilmiah Nah Itu harus Didasari Atas Proses Proses Yang kita sebut Sebagai penelitian Dan Kalau bisa Penelitian Itu Memang Benar-benar Yang Menambahkan Suatu Pengetahuan Baru Dalam Berbagai Level Gak harus Sampai Novelty Yang Level Paling Tinggi Tapi Adalah Perbedaannya Dengan Sesuatu Yang sudah Ada Sebelumnya Sehingga Bukan Merupakan Suatu Perulangan Dari Yang sudah Ada Kita ulang Lagi Dengan Judul Yang Berbeda Modifikasi Dikit Tapi Isinya Sama Nah Itu Secara Prinsipal Itu Ya Bukan Riset Namanya Gitu Nah Ini Kutipannya Gitu Nah Karena Teman-teman Banyak Yang masih S1 Mungkin Dasar Pengetahuan Itu Prinsipal Itu Bisa Jadi Landasan Kita Nanti Untuk Meng-guide Menjadi Guidance Kita Jadi Pada Saat Membaca Oh Si A sudah Ngapain Saya Harusnya Seperti Apa Jadi Bisa Jadi Guidance Bahwa Kita Harus Melakukan Sesuatu Yang Lebih Kita Tambahkan Sedikit Perbedaan Dengan Yang Ada Misalnya Nanti Teknisnya Kita Akan Jabarkan Kalau Ini Mau Nggak Mau Jadi Sebenarnya Tadi Mau Bahas Analisis Bibliometrik Tapi Nggak Mau Sedikit Saya Berikan Satu Atau Dua Slide Tentang Tahapan Penelitian Yang Tadi Sudah Dijabarkan Dijabarkan Pada Sesi Sebelumnya Karena Analisis Bibliometrik Bahkan Di Sesi Ketiga Tentang Penulisan Artikel Ilmiah Itu Semua Merupakan Bagian Dari Tahapan Penelitian Yang Ada Di Berbagai Level Baik Di S1 S2 S3 Ataupun Yang Profesional Jadi Bahas Sedikit Saja Tentang Tahapan Penelitian Nah Ini Sudah Masuk Ketopik Pertama Yaitu Tahapan Penelitian Tadi Secara Garis Besar Secara Detail Bahkan Sudah Dijelaskan Tahapan Penelitian Nah Ini Justru Lebih Generalnya Karena Poin Saya Adalah Pada Bagian Yang Dimerahkan Ini Di Laporan Penelitian Atau Publikasi Ilmiah Tapi Untuk Sampai Ke Ujung Ini Sampai Ke Laporan Penelitian Atau Publikasi Ilmiah Kan Tadi Sudah Dibilang Harus Berdasarkan Riset Berdasarkan Penelitian Berdasarkan Penelitian Dimana Tahapan Pertama Itu Kalau Kita Lihat Dari Proposal Penelitian Baik Itu Skripsi Mungkin Atau Tesis Atau Disertasi Itu Diawali Dengan Menguraikan Latar Belakang Masalah Yang Berisi Urgensi Kemudian Apa Kontribusinya Apa Manfaatnya Dan Sebagainya Kemudian Dilanjutkan Dengan Literature Review Begitu ya Kemudian Desain Penelitian Metodologinya Seperti Apa Untuk Menjawab Urgensi Dari Permasalahan Yang Diangkat Tadi Baru Nanti Masuk Kebahasan Analisis Hasilnya Kemudian Apa Namanya Kemudian Tahapan Berikutnya Mencari Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Dan Bahasannya Sudah Didapatkan Tadi Baru Nanti Terakhir Kita Membuat Laporan Penelitian Nah Ini Ada Stepnya 1 2 3 4 5 Tapi Ada Kenyataannya Nah Ini Mungkin Sedikit Subjektif Mungkin Bisa Berbeda Antara Satu Orang Dengan Orang Lainnya Jadi Judulnya Sharing Pada Kenyataannya Karena Saya juga Sedang Tahap Baru Saja Menyelesaikan Proposal Proposalnya Pada Dasarnya Studi Literatur Ini Tahapan Nomor 2 Ini Itu Dilakukan Di Awal Bahkan Studi Literatur Ini Didapatkan Dulu Atau Kita Fixkan Dulu Baru Kita Bisa Menentukan Topik Penelitiannya Urgensi Penelitiannya Untuk Apa Kontribusi Seperti Apa Apa Manfaatnya Nah Bab Satu Ini Bisa Didefinisikan Atau Kita Lebih Dalam Jika Kita Itu Dalam Tarang Kutip Dihajar Dulu Dihajar Dulu Tentang Puluhan Atau ratusan Literatur Pada Tema Riset Yang Relevan Dengan Kita Jadi Kalau Misalnya Deep Learning Jadi Studi Literaturnya Tentang Deep Learning Nanti Deep Learning Kita Drop down Lebih Teliti Lagi Lebih Detail Lagi Dari Yang Detail Tadi Kita Jabarkan Lebih Dalam Nah Jadi Semakin Menyempit Akan Tetapi Pada Saat Yang Sempit Itu Pada Saat Poin Yang Kecil Itu Justru Saat Kita Lebih Banyak Belajar Pada Paper Paper Yang Berkaitan Dengan Hal Yang Fokus Itu Nanti Pengetahuan Kita Akan Makin Lebar Saat Pengetahuan Makin Lebar Itulah Kita Bisa Menguraikan Latar Belakang Permasalahan Kemudian Melihat Urgensinya Melihat Posisi Kita Di Dalam Berasal Dari Studi Literatur Ya Studi Literatur Makanya Saya Bahas Jadi Karena Ini Poin Yang Krustil Dan Akan Dipakai Bagi Teman Teman Yang Mau Mengusulkan Proposal Penelitian Atau Bahkan Mau Atau Akan Melakukan Publikasi Ilmiah Lewat Jurnal Atau Prosedi Karena Pastinya Jurnal Proceeding Itu Adalah Daftar Pustakanya Ada Referensinya Referensi Yang Sebelumnya Dipakai Di penelitian Yang Sudah Kita Lakukan Penelitian Itu Dasarnya Adalah Studi Literatur Makanya Studi Literatur Ini Bisa Saya Pakai Bahasa Saya Lebih Kepada Jantung Heart Jadi Pusat Yang Harus Benar-benar Kita Fokuskan Dengan Lebih Serius Sehingga Kita Benar-benar Tahu Dan Tidak Bias Dalam Menentukan Novelty Misalnya Atau Pengembangan Yang Kita Lakukan Dibandingkan Dengan Penelitian Sebelumnya Gitu Jadi Sebenarnya Materi Kita Akan Ngomongin Tentang Nomor Dua Ini Dalam Kaitannya Mungkin Sedikit-sedikit Kaitannya Kedalam Lima Tahapan Penelitian Ini Kemudian Apa Gunanya Nanti Untuk Laporan Penelitian Atau Publikasi Ilmiah Begitu Terus Pertanyaan Yang Awal Kita Udah Tahu Teorinya Kita Udah Diajari Gimana Prosesnya Gitu Bahkan Udah Tau Tulisnya Seperti Apa Pertanyaan Realnya Ini Kita Mulainya Dari Mana Dari Mana Kita Harus Mulai Apakah Dari Bab Satunya Atau Dari Bab Duanya Dari Timjauan Pustakanya Mungkin Kalau Timjauan Pustaka Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Pertanyaan Normal Jadi Walaupun Kita Tahu Tapi Kita Benar Benar Praktek Bahkan Untuk Memulainya Kita Bingung Dari Mana Jangan Judul Sampai Menentukan Apa Yang Harus Di Download Kadang Bingung Kalau Misalnya Kita Belum Punya Bidang Spesifik Yang Kita Sukai Atau Kita Fokuskan Lanjut Lagi Nah Ini Kalau Saya Perhatikan Kalau Ini Dari Sebelah Kanan Kalau Studi Literatur Menurut Saya Jadi Ini Bisa Berbeda Beda Masing Masing Orang Itu 40% Menurut Saya Effort Kalau Ini Saya Drop Down Jadi Effort Jadi Effort Atau Usaha Yang Saya Lakukan Untuk Literatur Review Itu 40% Jadi 40% Yang Saya Fokuskan Dan Itu Memang Benar Memakan Banyak Waktu Apalagi Kita Berangkat Dari Tidak Terbiasa Membaca Jadi Mulai Struggling Berusaha Lagi Untuk Membaca Kemudian 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 Sisanya Ada Desain Penelitian Bahasan Analisis Itu Mengalir Jadi Urgensinya Sudah Dapat Pengembangannya Sudah Dapat Perbedaannya Sudah Ada Manfaatnya Sudah Jelas Tujuannya Ingin Dicapai Sudah Oke Berdasarkan Studi Literatur Desain Nanti Akan Bisa Sedikit-sedikit Melihat Dari Apa yang Sudah Kita Baca Sebelumnya Ataupun Kita Tambahkan Sesuatu Yang Baru Lagi Nah Itu Mengalir Begitu Aja Tapi Literatur Review Ini Kenapa 40% Saya Kasih Bobot Karena Ada Jutaan Literasi Ada Jutaan Literasi Di Seluruh Dunia Tadi Saya Bilang Di Awal Kita Bisa Download Segala Hal Segala Paper Segala Proceeding Yang Bagus-bagus Dari Yang Paling Bagus Sampai Mungkin Dalam Tanah Kutip Yang Paling Jelek Dalam Tanah Kutip Justru Bukan Kita Makin Pinter Dalam Tanda Kutip Tapi Makin Bingung Mana Yang Harus Dibaca Duluan Padahal Literatur Review Itu Merupakan Tujuannya Sebagai Landasan Kegiatan Penelitian Kita Kemudian Ini Bermanfaat Untuk Pemikiran Yang Jelas Tentang Apa Yang Akan Kita Lakukan Jadi Bisa Jadi Kerangka Pemikiran Kita Berdasarkan Landasan Penelitian Sebelumnya Yang Sudah Ada Sudah Ada Sebelumnya Baik Dari Hasil Dari Laporan Penelitian Dari Proceeding Dari Jurnal Internasional Ataupun Nasional Dan Sebagainya Kemudian Nomor Nomor 3 Dan Nomor 4 Ini Menurut Saya Paling Penting Ini Penting Karena Memposisikan Penelitian Yang Akan Dilakukan Dan Keterhubungannya Jadi Kita Bukan Membuat Suatu Penelitian Dan Dengan Tiba-tiba Ada Tapi Harus Ada Dasarnya Dan Kenapa Bisa diangkat sebuah judul penelitian itu harus ada keterhubungannya dengan penelitian sebelumnya nah itu yang penting, yang penting berikutnya ini nomor empat nih mengidentifikasi gapnya kalau udah, biasanya kalau kita sudah bisa memposisikan penelitian yang akan dilakukan biasanya kita udah ada tuh gapnya udah ada perbedaannya berdasarkan literasi berdasarkan misalnya kita punya 10 literasi utama dari 10 literatur utama itu kita udah ada bedanya dengan 10 ke 10nya itu akan tetapi tetap memiliki tetap memiliki keterkaitan atau keterhubungan atau kalau bahasa saya itu irisan ada irisan dengan 10 literatur tersebut semua itu dibahas di tahapan literatur review oke gitu makanya 400% dan ini memang kadang membuat bingung maksudnya harus kita komitmen kan harus ada deadline-nya sehingga kita bisa fokus mengerjakannya ya kalau gak ada deadline-nya untuk literatur review ini bisa molar lebih lama dari yang seharusnya gitu oke ntar nah selanjutnya apa yang dilakukan yang pertama mengumpulkan literasi dan analisis bibliometrik nah ini mengumpulkan literatur atau literasi dan analisis bibliometrik itu sebenarnya bisa dibalik-balik ya bisa analisisnya dulu baru mengumpulkan literasi atau mengumpulkan literasi atau menganalisis bibliometrik nanti saya akan jawabkan tentang analisis bibliometrik itu apa gitu tapi kalau saya sarankan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengumpulan literasi atau literatur kalau bisa literaturnya yang valid adalah tanda kudip sudah terbit di jurnal itu misalnya atau proceeding dengan indeksasi tertentu misalnya skopus atau IEEE atau WOS gitu ya jadi karena jurnal-jurnal yang terbit di level itu sudah melakukan sudah berdasarkan tahapan yang panjang sehingga validasinya keasliannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan nah kumpulkan dulu literasi yang relevan dengan bidang yang teman-teman mau angkat itu sangat penting jadi kita tentukan dulu tema risetnya jadi belum jadi topik ya baru temanya gitu kalau misalnya kalau saya itu bidangnya di vehicle to vehicle communication jadi lebih ke komunikasi antar dua kendaraan otonom itu tema riset nanti begitu di drop down lebih detail ternyata ada beberapa problem misalnya masalah di routingnya masalah di misalnya topologi jaringannya QOSnya dan sebagainya nah tiga masalahnya yang saya sebutkan tadi itu itu nanti akan ada papernya tersendiri lagi yang harus kita kumpulkan gitu jadi biar lebih detail lagi itu contoh sekitar contoh gitu kecepatan gak kira-kira ini yang saya sampaikan atau kelambatan justru gimana aman ya aman aman oke 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 lanjut lagi nah setelah referensi atau literaturnya itu tadi kita udah lengkap dan jelas itu akan sangat membantu tahap tahapan selanjutnya gitu ya nah sebenarnya nanti mungkin ada di Mendeley saya tunjukkan ya nah setelah kita ngumpulin semua tahapan berikutnya adalah analisis bibliometrik apa itu analisis bibliometrik ya ini sebenarnya sebuah metode ya untuk menyelidiki menyelidiki referensi artikel yang kita kutip dalam sebuah jurnal yang merah-merah dia pemetaan bidang ilmiah sebuah jurnal mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang penelitian kalau gampangnya kalau gampangnya itu saya bilang itu mapping jadi sebenarnya kita mau menghasilkan sebuah peta paper kita atau riset kita atau proposal yang mau kita angkat itu itu berada dimana berada dimana itu maksudnya apa perbedaannya dengan tema riset yang sudah ada yang sudah establish sebelumnya nah ini sangat penting supaya kita tidak tersesat jadi tadi saya bilang semakin banyak yang kita baca semakin banyak yang kita download semakin bingung nah ini kalau saya ibaratkan itu seperti si Dora kalau Dora dia mau menuju tujuannya itu dia punya petanya saya harus kemana dulu kemana dulu nah itu ada petanya ada peta jalannya nah ini adalah peta untuk referensi kita peta untuk dasar referensi yang nanti kita angkat untuk proposal penelitian ataupun nanti akan kita pakai lagi pada saat kita mau publikasi hasil penelitian teman-teman itu gitu ya jadi ini petanya peta Dora tapi peta Dora untuk yang pemetaan bidang riset kita gitu ya ini ini saya pakai force viewer saya pakai analis bibliometriknya menggunakan force viewer ini contohnya seperti ini ini petanya nanti mungkin saya akan contohkan mudah-mudahan ada waktunya namanya kita coba dulu ya kita coba deh misalnya ada berapa waktu nih wah udah setengah jam nah bisa gak ya kita coba deh dulu kita mau dari Mendeley lah gitu ini Mendeley saya nih ini Mendeley saya kemudian ini ada misalnya ini proyek saya Jarkom jaringan komputer jaringan komputer ini kan tema risetnya disini ada 300an kalau saya gak salah 300an paper ini di dalamnya ada lagi turunannya jadi di Jarkom ini kumpulan dari banyak literasi ini nah ini kan ada 300an paper yang sudah ada yang mana dulu yang saya baca apakah semuanya penting apakah semuanya harus dibaca 300-300nya apakah gak menghabiskan banyak waktu banyak usaha dan sebagainya nah untuk itu kita butuh yang kita lakukan pemetaan kita lakukan pemetaan dari literatur yang kita kumpulkan ini gitu ya ini ada dari Skopus IEEE dan sebagainya itu sudah udah campur aduk lah gitu disini gitu nah dari sistem yang sedemikian ini ya dari sistem sedemikian ini ya kemudian mungkin saya gak detailin satu-satu langkahnya ini kita export sih sebenarnya kita export dulu kita klik kanan kita export ya export kemana exportnya itu sebenarnya untuk kita mau jadikan peta jadi 300 paper tadi mau kita jadikan mau kita buat petanya gitu ya berdasarkan suatu kriteria tertentu ya ini saya contohkan untuk detailnya mungkin nanti saya ada linknya sih ya mungkin bisa nanti saya share gitu nah anggaplah gitu ya anggaplah yang tadi ada disini itu ini ada di namanya coba satu atau coba dua gitu ya ya untuk mempersingkat waktu nih sebenarnya gitu karena ada beberapa tahapan lagi kalau dijabarkan secara langsung jadi kelamaan gitu anggaplah ini sudah ada karena saya sudah coba gitu ya sudah mencoba anggaplah ada disini nih gitu ya udah ada dicoba jadi kita sudah export namanya coba dan itu adalah RIS research information system nah kalau di mana forceviewer dia hanya bisa membaca beberapa seperti XML RIS sama BIPTEX nah kita pakai yang ini yang RIS gitu nah sekarang kita buka gitu kita buka nih kita mau buat petanya kita create kita create artinya gini kita mau ngambil yang tadi itu si coba itu ya kita mau ngambil yang coba kita buatkan petanya seperti apa nah gitu lanjut nah ini supportnya ada RIS endnote sama refworks sorry saya raral ya RIS dan endnote sama refworks gitu ya ini bisa diambil dari langsung dari web of science kopusnya dan sebagainya dengan memasukkan URL atau mungkin juga menggunakan data API ya misalnya di SL software itu ada API nya gitu ya nah atau kita pakai apa yang sudah kita punya dengan dengan syarat di export dengan cara yang tadi itu ya dari main delay kita kita next kemudian kita ini udah dicoba kita pakai yang ini ya kita coba kemudian kita next kemudian kita mau pakai kita mau bikin petanya berdasarkan autornya atau berdasarkan keywordnya gitu nah terserah nanti teman-teman bisa coba gitu ya saya pakai biasanya yang co-accurance atau pakai keyword terus saya biarin dia di normal gitu ya next kemudian ini ada thresholdnya ini saya biarkan normal ya next kemudian ini coba saya select keywordnya ada 35 gitu misalnya nah kemudian ini ini apa ya istilahnya kalau ini saya istilahnya itu normalisasi sih kalau saya jadi mungkin dalam keyword tersebut ada beberapa node atau beberapa keyword yang sama kayak gini nih kayak vehicular ad hoc network ada dua nih kita bisa pilih salah satunya kemudian ini ada V2V misalnya kemudian ada ada V2V communication ada ada vehicle to vehicle communication sama aja V2V vehicle to vehicle communication sama V2V communication kita misalnya nggak mau pakai itu saya mau pakai ini aja nah jadi yang sama-sama ataupun keyword-keyword yang kita tidak ingin dibuatkan petanya itu kita cut contohnya IEEE 802 11P ini adalah protokol untuk YV di lingkungan V2V communication nah ini kita kita nggak membahas ini terus kita nggak mau nih membahas tentang end colony optimization karena mungkin ada paper-paper yang ada di dalam 300 itu yang membahas tentang end colony optimization kita nggak mau gitu ya nah anggaplah itu udah oke udah clear semua kemudian kita click finish nah ini adalah peta kita ini peta apa gitu misalnya misalnya nih tema riset saya itu kan tentang V2V communication atau V2V gitu misalnya saya pakai ini V2V wah ternyata ternyata nih kalau kita dekatkan ke V2V ini itu akan terkait dengan routing ngomongin tentang fanet ini ada dua fanet ya berarti masih ada yang kurang baik di tadi normalisasinya itu ada berkaitan dengan security berkaitan dengan intelligent transport system ataupun connected vehicle gitu ya nah ternyata kita udah tau nih oh tema riset kita yang mau kita angkat dari 300 tadi gitu misalnya itu yang ngomongin V2V ternyata bisa di drop down lagi ke dalam yang lebih kecil lagi gitu nah berarti kalau kita mau bahas V2V tentang kita mau bikin nih gini ya kita mau bikin di Mendeley kita gitu ya di Mendeley kita berarti ini isinya nanti V2V yang pertama V2V review gitu ya jadi ini berisi semua yang di review yang ngomongin semua tentang V2V nya berdasarkan tadi peta yang ada di sini gitu itu petanya nah ternyata kayaknya saya tertarik nih dengan yang namanya connected vehicle kita lihat connected vehicle ternyata connected vehicle nanti ngomonginnya tentang intelligent transportation system nah nanti dari sini kita bisa lihat kita kumpulin dulu nih connected vehicle nya jadi paper paper yang berhubungan dengan connected vehicle ya nanti nanti berkaitan tuh pasti akan berkaitan nanti dengan yang yang namanya V2V ini karena ini terkoneksi satu sama lain ya nah gitu jadi berikutnya juga sama misalnya wah ternyata ini terkoneksi lagi nih dengan ITS atau intelligent transportation system nah kita harus batasi nah kita mau sampai di level yang mana karena ini semua terlink ya ada terkoneksi satu sama lain sehingga penting buat kita untuk bisa tahu bahwa apa yang kita mau buat atau tema tema riset kita tuh apa itu sangat penting ya sebuah saya contohkan V2V terus saya ngomongin ke connected vehicle ternyata connected vehicle ngomongin tentang intelligent kita ada terkait dengan intelligent transportation system ya dari ITS itu kalau kita bahas key OS atau quality of service nanti bisa berhubungan dengan routing gitu wah ternyata routing koneksi langsung dengan V2V nah udah mulai kelihatan lah peta sedikit gitu ya berarti kalau kita drop down salah satu ternyata salah satu problem yang banyak dibahas dari 300 paper tadi itu adalah berkaitan dengan bagaimana optimalisasi routing untuk komunikasi antar kendaraan otonom nah mulai deh dari peta ini kita semua ngomongin kita mulai belajar kita mulai ngerangkum kita mulai membahas tentang routing pada V2V communication gitu nah itu salah satu manfaatnya itu memang tujuan akhirnya gitu ya nah kemudian buat mahasiswa apa sih kelebihannya gitu nah gak tau ya mungkin beda-beda nah kalau saya ini adalah bahan diskusi saya dengan pembimbing saya gitu jadi kalau saya datang kalau saya mau bimbingan gitu saya biasanya gak pernah bisa dibilang gak pernah dengan tangan kosong dengan menyampaikan lisan selalu dengan catatan ya nah ini misalnya kalau saya belum punya gambaran seperti apa belum punya topik biasanya saya tampilkan ini nanti minta saran dari beliaunya untuk arahan selanjutnya gitu atau saya pakai core-core tantangan ya atau biasanya saya pakai tools lain namanya cmap gitu ya konteksual map itu saya suka banget sama main map nah saya gak bahas itu di kesempatan pagi hari ini gitu nah itu tools-tools saya gitu nah setelah ini ada arahannya jadi gak hanya untuk riset kita tapi ini juga bahan diskusi untuk dengan pembimbing sehingga pembimbing bisa tahu apa yang kita kerjakan dan sebagainya gitu dia setrik sih sebenarnya dan kayaknya gak ada yang gak suka ya kalau ditunjukkan seperti ini nih tergantung teman-teman gimana menyampaikannya dan kedalaman materi saat membaca menjelaskan peta ini gitu lanjut lagi dah itu contohnya nah ini contohnya gitu nah setelah selesai artinya oke udah ada judul tahapan risetnya tadi sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan lain sebagainya sampai ujung gitu ya udah selesai ternyata tadi kan gunanya bibliometrik itu adalah standpoint kita baik untuk proposal ataupun penelitiannya akan tetapi dia juga sangat bermanfaat saat penelitian itu sudah selesai gitu jadi skripsinya udah selesai teman-teman nanti disarankan atau diwajibkan untuk menulis artikel ilmiah dalam bentuk jurnal gitu mungkin ya nanti kita akan bermanfaat dalam tahap pre-writing gitu jadi nanti ada tahapan yang akan saya jawabkan nah lanjut nah setelah selesai nah ini udah ya selanjutnya adalah membuat si namanya artikel ilmiah tersebut nah sebelum itu sebelum kita mau upload dimana atau submit dimana biasanya ada gap nih antara dosen dengan mahasiswa karena saya juga ngajar kan ya jadi kadang mahasiswa itu tidak tahu atau kurang mengerti pak proceeding itu apa jurnal itu apa sih pak apa bedanya gitu ya terus tulisan ilmiah populer apa dan sebagainya nah ini adalah bentuk contoh bentuk bentuk publikasi sehingga jadi mungkin skripsinya nanti teman-teman itu tidak harus gitu ya nah ini akan kembali lagi ke aturan dari masing-masing kampus gitu mungkin ada yang mensyaratkan nanti harus artikelnya harus diterbitkan di jurnal ilmiah ya atau bisa juga di proceeding atau dikonferensikan nah itu kembali lagi ke aturan yang berlaku nah tapi secara garis besar nah penilaian itu bisa nanti menghasilkan sebuah buku ya atau juga sebuah modul ajar ya modul pengayaan bahan ajar sih ya tentang yang sudah yang dibuktikan ya yang proof of konsepnya gitu udah dibuktikan lewat penelitian jadi bisa bentuknya modul atau diseminarkan nomor dua ini diseminar nasional ataupun internasional itu nanti hasilnya adalah namanya proceeding ilmiah ada proceeding internasional proceeding nasional dan sebagainya jadi diseminarkan dulu ya ada prosesnya ada tahapannya ada jadwal seminarnya ada proses seleksinya dan sebagainya atau juga nanti nomor tiga gitu mau diterbitkan dalam bentuk jurnal jadi kalau jurnal itu biasanya umumnya tidak tidak diseminarkan tapi lewat proses review blind review gitu ya ada sama seperti kita saat melakukan diskusi menyelesaikan skripsi kita gitu ada review-nya ada revisinya itu harus kita selesaikan dan nanti kalau udah oke udah selesai bagus sesuai dengan syaratnya jadi nanti akan diterbitkan itu atau bisa jadi laporan penelitian biasa yang kita taruh nanti di perpustakaan gitu ya jadi skripsinya jadi laporan penelitian saja tidak diterbitkan dan sebagainya tidak diseminarkan itu ya juga bisa juga kayak gitu tapi akan kembali ke aturan masing-masing universitas atau program studi atau juga diterbitkan di tulisan ilmiah populer gitu waktu saya ini penting juga sih maksudnya waktu saya S2 itu saya menemukan ide riset saya ide tesis saya itu saat saya membaca tulisan dari majalah gitu ya majalah ini National Geographic ya gitu nah dari situ dari tulisan ilmiah tersebut tentunya ada referensinya sedikit referensinya atau ada catatan atau link tentang siapa penulisnya nah dari itu saya coba lihat penulisnya siapa dia pernah menghasilkan hasil karya apa sehingga dia bisa menulis artikel di National Geographic nah dari situlah mulai muncul saya lebih suka ini kayaknya nih gitu udah dapet feel-nya gitu ya terus dari dari tahapan itu udah gak berubah-berubah lagi sampai sekarang gitu ya itu jadi tulisan ilmiah juga bisa seperti majalah dan sebagainya tapi yang ilmiah ya bukan yang populer bukan yang populer gitu ya agak sedikit beda itu lanjutnya itu bentuk-bentuk publikasi ilmiah nah ini contoh-contohnya yang di atas itu proceeding ini saya ambil dari Google aja sih gitu ya di atas itu proceeding yang di tengah itu adalah jurnal ya bentuknya beda ya judulnya juga beda proceeding biasanya ada seminar nasionalnya ada internasional seminar dari mana gitu kalau jurnal ada jurnal penelitiannya gitu tapi ada ada juga kita publikasinya di jurnal tapi setelah kita lolos seleksi di seminar tak itu seminar nasional ataupun seminar internasional jadi beberapa paper yang terselek yang terseleksi bisa diterbitkan dalam jurnal tertentu gitu nah yang di bawah ini yang nomor tiga ini modul ya jadi modul tapi ini sebenarnya bukan modul yang risetnya riset base gitu ini bisa modul untuk misalnya untuk pemrograman komputer dan sebagainya di dalamnya mungkin bisa disisipkan hasil-hasil penelitian teman-teman yang tadi sudah dilakukan itu itu contohnya nah mbak moderator ini saya punya waktu berapa lama lagi kira-kira kurang lebih 6 menit lagi pak wow 6 menit lagi oke nah ini tahapannya ya ini mungkin tadi hasil penelitian sudah oke kemudian kita melakukan pre-writing yang tadi pre-writing itu basicnya itu kita siapkan dulu referensinya kita siapkan dulu laporannya ya tadi kan sudah saya bilang di bibliometrik itu akan berguna di pre-writing sebelum kita melakukan draft atau core-coretan dulu dalam tanda kutip ya core-coretan apa yang kita mau bahas outline-nya seperti apa ya lalu kita melakukan fungsi editing di editing itu kalau udah editingnya kira-kira udah bagus lalu kita coba formatnya ikutin format jurnal tertentu atau proceeding tertentu kalau formatnya belum oke ulangin terus edit lagi edit lagi sampai bagus sesuai dengan formatnya kalau sudah oke yes gitu ya itu kita masuk ke proses kita submit ke jurnal atau proceeding gitu misalnya menunggu proses revisi lalu setelah revisi ada udah ada masukan-masukan dari reviewer nanti kita perbaiki itu semua ya sesuai dengan arahannya kemudian kita police lagi nah tadi dijabarkan juga tuh tentang plagiarism checking kemudian ada mungkin itu bagian dari policing kali ya mungkin di beberapa paper itu bagian dari revising juga bisa gitu nanti ada mekanisme proofreading jadi dilihat sintaksnya gitu kalau pakai bahasa inggris biasanya proofreadnya nih diperlukan jadi grammar kita penyampaian kita kata-kata misalnya pembuka kata-kata depan monitor seperti apa dan lain sebagainya nah itu ada di proofreadnya kemudian ada plagiarism checking tadi sudah jelaskan kemudian ethical checking itu kalau pastikan ini belum pernah terbit sebelumnya atau tidak ada judul yang sama dengan yang sudah ada dan lain sebagainya yang keempat administrasi itu udah tuh ngomongin tentang bagaimana pembayarannya kapan deadline-nya deadline untuk revisi untuk istilahnya itu kamera ready ya udah kamera ready-nya kapan jadi udah siap untuk dipublis setelah revisi selesai segala multimedia selesai ini udah kamera ready-nya udah selesai jadi udah dipersiapkan nah itu kita pikirkan kita deadline kita bikin penjatuhan yang baik akan tahapan ini lalu terakhir baru kita bisa publish jadi ini panjang ya jadi publikasi itu mirip juga punya tahapan-tahapan yang panjang juga seperti hal yang kita melakukan ini penelitiannya itu sendiri makanya harus didasari dengan dasar literatur review yang kuat gitu wah ini ada tips dan triknya ini tentukan dulu ya publikasi yang ditargetkan jadi ini tips dan triknya menurut saya gitu jadi targetnya apa prosedingnya apa namanya apa gitu ya jurnalnya internasional atau nasional kita pikirkan kemudian kita nomor dua itu tahapan persiapan ini dan penjatuhan itu adalah kunci menurut saya kemudian di dalam itu ada pemilihan level publikasinya kemudian reputasi publikasi itu sendiri dan impact faktornya impact faktor makin tinggi makin banyak dibaca makin tinggi juga yang citasi kita gitu ya kemudian jadwal publikasi nah jadwal publikasi ini kita pikirkan karena tidak semua tidak setiap hari ada publikasi gitu ya tidak ada terbitan baru gak kayak koran harian gitu ya jadi kita harus pikirkan kita harus strategikan misalnya untuk skripsi wah saya lulus nih di bulan Juni berarti saya cari deh jurnal yang mungkin akan terbit di bulan Agustus atau September agar saya bisa nanti wisuda di bulan Oktober atau November nah itu harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya jangan sampai nanti udah lulus udah ada laporannya udah selesai skripsi misalnya terus udah harus publikasi tapi publikasinya melewati waktu pengumpulan misalnya syarat disuda gitu misalnya nah itu jangan cari yang lain sesuai dengan arahan pembimbing gitu nah itu hal-hal non teknis ya kemudian harga ya dengan budget yang kita punya kemudian bahasa ini saya garis saya italik tuh biasanya kalau yang pakai bahasa inggris untuk yang masih sewa satu banyak yang ketakutan ya jadi bahasa juga perlu kita perhatikan kita mau yang levelnya nasional atau internasional nasional yang baik juga biasanya pakai bahasa inggris gitu selanjutnya wanya masih berantakan sorry kita buat outline-nya kemudian nomor 4 kita mengumpulkan literatur nah ini analisis bibliometriknya yang tadi ada outline tersebut kita kumpulkan dulu juga nomor 4 analisis bibliometriknya peta yang tadi ya sebagai langkah dasar penelitian kita kemudian tips berikutnya buat judul yang singkat padat dan menarik biasanya karena saya juga chief editor dan reviewer gitu di beberapa jurnal jadi kadang agak boleh berbeda antara judul yang di laporan penelitian dengan judul yang ada di paper yang mau dipublikasi karena paper yang mau dipublikasikan itu judulnya harus yang eye-catching gitu ya menarik singkat padat padahal kalau judul untuk skripsi biasanya agak panjang dan ada aturan-aturan tertentu yang harus kita harus ada di situ gitu ya sehingga gak bisa dibuat pendek kadang seperti itu nah jadi pada saat kita mau mempublish itu kita bisa buat yang kita ubah dikit supaya lebih singkat padat dan menarik gitu tadi kemudian kita bikin abstrak yang singkat dan jelas ya sesi sebelumnya juga tentang udah membahas tentang abstrak gitu bagaimana membuatnya dan itu sangat-sangat penting sekali gitu terus nomor tujuh fokus ke isi dulu gitu kalau saya ini istilahnya corot-corotannya dulu gitu ya saya buat corot-corotannya dulu fokus ke kontennya dulu jangan dulu mikirin apa namanya grammar-nya dan sebagainya ya bisa dibantu dengan tools semacam grammarly dan sebagainya gitu jadi fokus ke isinya dulu outline-nya atau kerangka pemikirannya kumpulkan bibliometrik analisis yang udah valid itu dulu baru konsultasikan lagi diselesaikan lagi dengan pembimbing atau tim autor kita biasanya ada tim penulis atau konsultasikan dengan pembimbing biasanya biasanya pembimbing itu bagian dari tim penulis konsultasikan lagi untuk dapat masukkan itu sangat-sangat penting karena tentunya pengalamannya berbeda ya jadi pemimbing pasti memiliki pengalaman jam terbang dan pengetahuan yang lebih gitu daripada kita gitu dan kita juga bisa belajar dari beliau jadi akhirnya nomor 9 ini yang paling males dilakukan adalah membaca format penulisan dan ini juga banyak yang salah karena kita agak males ya membaca format penulisan dari jurnal tertentu sehingga format kita banyak yang tidak sesuai nanti hasilnya akan revisi gitu nah yang 10 proofread ya proofread dibaca lagi dikasih ke temannya suruh baca kasih saran dan sebagainya baru disubmit baru nomor 11 jangan ingat jangan melewati deadline yang sudah ditentukan dari publisher kita jadi kemudian dari pembayarannya dari deadline revisinya dari kamera ready-nya tadi sudah saya jelaskan itu harus kita fokuskan dengan sebaik-baiknya maaf kita detailkan dengan sebaik-baiknya itu itu adalah sebelah tipsnya nah ini cepat ya jadinya gak saya detailkan lebih dalam begitu kira-kira sharing singkat saya pada kesempatan hari ini mungkin jika ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf dan semoga bermanfaat juga sharing yang tadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan proposal penelitiannya ataupun mau publikasi mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman semua itu nah saya buka sesi diskusi dan penutup dan saya kembalikan juga ke moderator untuk selanjutnya untuk tahapan selanjutnya terima kasih baik terima kasih Bapak Bayu untuk rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan untuk tuliskan di kolom chat atau pesen untuk membuka mic mungkin sambil menunggu rekan-rekan bertanya saya dulu kali ya Pak mungkin Pak Bayu boleh sampaikan kepada kami manfaat melakukan publikasi artikel ilmiah ini itu apa aja sih supaya kami mahasiswa lebih semangat lagi Pak untuk melakukan publikasi kewajiban kalau menurut saya jadi gini kita disuruh skripsi misalnya atau bikin tesis atau disertasi kita search di internet kita dapat paper kita dapat publikasi prosiding dan lain sebagainya berarti kan kita ngambil tuh idenya dari peneliti sebelumnya bener kan ya ya bener kan ya kita dalam tanda kutip mencontoh atau mencontek gak semuanya gitu ya atau terinspirasi dari penelitian sebelumnya kita buat ke penelitian kita dan kita jadi lulus jadi S1 jadi S2 jadi S3 bener kan ya gara-gara itu masa sih kita gak kasih feedback ke dunia ke dunia pendidikan artinya ke dunia akademis gitu ya tambahan pengetahuan yang sudah kita tambahkan dari penelitian yang sebelumnya bener ya jadi itu jadi salah satu feedback kita kontribusi kita untuk orang lain juga ya jadi wajar karena itu nanti akan dibaca oleh orang lain pembimbing ataupun reviewer artikel ilmiah juga akan melakukan tahapan yang detail sehingga nanti orang yang baca langsung ngerti gak berbelit-belit dan langsung bisa mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang sudah di teman-teman angkat itu itu salah satunya oke dibanding mungkin itu merupakan salah satu misalnya persyaratan mungkin untuk sidang sorry untuk wisuda mungkin sepertinya seperti itu jadi bisa berbeda-beda di setiap institusi gitu nah itu juga bisa mungkin itu menjawab ada banyak sih sebenarnya tapi rasanya dalam kaitannya dengan mahasiswa dua yang tadi itu bisa membuat kita lebih semangat deh membaca artikel ilmiah dan juga mempublikasikan nanti di akhir itu baik itu teman-teman biar pada semangat untuk melakukan publikasi artikel ilmiah nanti tadi kalau gak salah ada Gloria yang present boleh Gloria open this ingin bertanya oke terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Gloria Angelinda Mamain asal universitas dari Universitas Negeri Jakarta sekarang saya ingin izin untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang telah dibaparkan tadi jadi pertanyaannya bagaimana cara mendeteksi jurnal internasional yang memiliki potensi ataupun indikasi sebagai predatory jurnal atau jurnal yang mutunya tidak terjamin terima kasih oh baik umumnya ya umumnya nih yang biasanya saya sering melakukan kita pergi ke kaloskopus itu lari ke skimago.jr gitu ya ke skimago.jr itu adalah yang jurnal ataupun proceeding yang sudah terindeks gitu walau dan sebelum kita searching atau melihat jurnal-jurnal misalnya suatu jurnal terbit di jurnal A jurnal A terindeks skopus gitu ya jurnal A ini ada nih di skimago gitu tapi kita update dulu karena di skimago itu di skopus itu ada jurnal-jurnal yang discontinue indeksasinya ada yang lanjut gitu ya jadi pastikan kita udah update dulu target jurnal yang kita yang kita baca tadi itu dia masuknya masih dilanjutkan gak masih terindeks gak dan lain sebagainya itu salah satu caranya gitu cara yang kedua pada saat ini agak agak sedikit mahal gitu maksudnya membutuhkan ini kayak subscribe dulu gitu ya mungkin kita bisa langsung masuk ke website tertentu misalnya ke IEEE nya langsung IEEE explore dan lain sebagainya gitu ya contohnya nih kalau misalnya karena saya student karena saya sedang student saya punya akses untuk ke library campus di library campus itu nanti ada banyak banget itu jurnal-jurnal atau publisher-publisher yang ini sudah pasti kualitasnya top chair lah gitu ya kalau langganan saya kalau yang saya selalu baca number one saya search itu IEEE gitu kalau saya pasti begitu saya buka tab pertama itu ada mau cari jurnal apa misalnya V2V communication gitu atau routing protocol optimization in V2V communication itu pertama saya cari pasti di IEEE dulu sih gitu di IEEE saya cari dulu baru setelahnya itu ada Elsevier gitu ya lewat skopus kemudian itu ada science direct itu science direct kemudian berikut-berikutnya setelah tiga itu kalau saya bisa langsung ke misalnya ke proquest kalau gak dapat dari tiga itu ke proquest dan lain sebagainya nah itu kadang untuk akses ke sana membutuhkan kayak semacam subscribe atau bayar seperti itu nah tapi ada juga yang gratis dan lain sebagainya itu bisa juga dimanfaatkan atau yang DOAJ yang open access journal itu juga bisa jadi bisa di download secara gratis dan lain sebagainya gitu tapi satu lagi prinsip yang ingin saya sampaikan adalah umumnya umumnya loh ya ini umumnya ya yang berkualitas itu biasanya pakai bahasa Inggris ya kalau ini tadi kalau teman-teman tadi sudah saya lihat perlihatkan Mendeley saya itu kayaknya gak ada yang pakai bahasa Indonesia jurnalnya ya gitu walaupun penulisnya dari bahasa Indonesia tapi dia nulisnya pakai bahasa Inggris gitu supaya dibaca oleh orang seluruh dunia gitu misalnya ya jadi jarang banget saya pakai jurnal pakai bahasa Inggris dan itu saya sharingkan ke teman-teman bimbingan saya juga sih gitu kalau bisa pakai bahasa Inggris jangan yang bahasa Indonesia ya gitu mungkin menjawab gak Mbak Gloria menjawab makasih Pak oke terima kasih terima kasih Bapak Ketut Bali sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan audiens mungkin selanjutnya akan diadakan foto bersama tetapi sebelum foto bersama saya akan mengumpulkan dulu dari sesi pertama dan sesi kedua ini saya akan menyatakan kesimpulan pelatihan hari ini yaitu penelitian merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menemukan atau membangun solusi atas suatu masalah secara ilmiah mulai dari tahapan penelitian menguraikan latar belakang studi literatur metode penelitian yang diusukan untuk menjawab urgensi permasalahan dan bahasan dan analisa hasil penelitian dan yang terakhir itu ada kesimpulan pada saat penelitian tersebut studi literatur membutuhkan bobot yang lebih untuk mendukung jalannya penelitian dengan studi literatur tersebut kita harus banyak membaca dokumen-dokumen ilmiah untuk menambah ilmiah pengetahuan sebagai landasan atau kerangka pemikiran kita untuk melakukan penelitian tahapan selanjutnya adalah analisis bibliometrik yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bayu yaitu untuk menyelidiki referensi artikel ilmiah sebagai bentuk untuk melakukan pemetaan bidang ilmiah tersebut dari sebuah jurnalian sesuai dengan bidang penelitian analisis tersebut membantu kita supaya tidak tersesat saat studi literatur terus yang dapat digunakan adalah horse keyword kemudian yang terakhir itu cara menghindari plagiarisme atau familiarity yang tinggi saat penelitian yaitu pengutipan dilakukan menggunakan bahasa sendiri setelah membaca sebuah dokumen ilmiah yang terkait penelitian tersebut mungkin kurang lebih kesimpulan dari saya bagi berikut seperti itu maaf mungkin saya serahkan langsung kepada MC untuk memimpin jalannya foto bersama bersama Pak Ketbayu untuk MC Nino Mojito terima kasih Mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama bisa di nyalakan dulu kameranya untuk para peserta dan untuk penitian tolong diberi abak-abak oke satu dua tiga oke saya kedua satu dua tiga oke terima kasih oke terima kasih Pak Nitya sudah berbicara terima kasih terima kasih juga kepada Bapak Ketuk Bayu yang sudah memberikan matahari yang bermanfaat dan waktunya di pelatihan menulis artikel ilmiah dan tugas akhir tanpa pelajar semua pada hari ini untuk para peserta kita juga ada giveaway atau quiz dari Panitia bisa disampaikan oleh Nino pertanyaan-pertanyaannya mungkin udah pada masalah nih pesertanya untuk menjawab quiz-quiz dari materi yang sudah disampaikan dari Narasumber 2 kita hari ini oke mungkin kita kasih pertanyaan pertama dulu kali Afi ya boleh Nino boleh silahkan pertanyaan pertama kapan abstrak itu ditulis ayo yang bisa jawab langsung resen aja terus habis itu boleh resen saya ulangi lagi ya pertanyaan dari Nino kapan abstrak itu ditulis dalam penelitian nilai sepertinya sudah dengan resen Nino coba diulangi lagi yang tadi resen boleh memencet tombol resen kembali oke saudara Agung boleh berjawab ya terima kasih MC dan moderator untuk abstrak ditulisnya itu untuk tata letaknya di awal laporan penelitian tapi untuk penulisannya itu setelah di akhir seperti itu gimana penelitian jawabannya apakah benar oke bagaimana penelitian oh katanya betul selamat untuk saudara Agung selamat giveaway nanti akan dihubungi lagi ya nanti akan dihubungi kebali penelitian untuk pertanyaan kedua Nino ini sebenarnya sangat mudah untuk yang mendengarkan tadi mungkin saya bisa sampaikan pertanyaannya oke apa tuh pertanyaannya pertanyaannya mudah banget siapa nama narasumber kedua kita hari ini ayo pasti yang udah dengerin tadi pasti tahu nih namanya ayo coba silahkan raise hand terima kasih kalasmi boleh dijawab ya namanya ketut bayu yoga bintoro benar terima kasih kalasmi sudah mendengarkan dan menyimak materi kali ini dan menjawab nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panit oke mungkin kita bisa lanjut ke agenda selanjutnya ya ya gak Afi boleh silahkan saya serahkan lagi oke terima kasih moderator oke kita lanjut ke agenda selanjutnya agenda selanjutnya ini adalah sabutan penutupan dari Ibu Safitri Jaya selaku Kaprodi Informatika Ibu Safitri dipersilahkan selamat menikmati tunggu sebentar Pak Safitri datang sebentar ya baik mana ah ini dia Ibu Safitri sudah kembali mungkin saya ulangi agenda selanjutnya adalah sabutan penutupan dari Ibu Safitri Jaya selaku Kaprodi Informatika Ibu Safitri Jaya silahkan mohon mohon Pak Ritia tadi sempat beredar sebentar saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini ada Bapak Nasuhah dari Informatika UPJ dan juga Bapak Tetut Bayu dari program studi informatika juga tapi dari Universitas Trilogi terima kasih atas kehadiran dan juga peparannya hari ini sudah memberikan banyak sekali pengetahuan dan wawasan kepada kita semua semoga apa yang sudah diberikan oleh narasumber dapat langsung segera diimplementasikan oleh mahasiswa Informatika ketidaknya sudah dapat trik dan juga hal-hal positif yang bisa segera kita realisasikan dan ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa tidak akhir saja kenapa karena seluruh mahasiswa pada akhirnya akan menempuh fase penyusunan skripsi atau tugas akhir di Prodi Informatika semakin banyak berlatih akan semakin terbiasa dan enjoy untuk Anda melakukan riset-riset khususnya untuk teman-teman yang ada di tingkat akhir mungkin itu saja closing dari Ibu terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini semoga acara ini tidak acara terakhir artinya akan ada acara-acara serupa yang tentunya dapat memberikan manfaat di wawasan kita di kemudian hari sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Sabitri atas penutupannya gimana nih rekan-rekan sudah sampai di ujung acara tadi kita dapat banyak banyak informasi tentang TA ya guys jadinya kita jadi semakin semakin bikin TA dan mungkin sebelum mengakhiri pelatihan kali ini saya tidak lupa mengingatkan untuk follow IG Informatika di informatika underscore UPJ dan follow facebooknya informatika dot UPJ dan subscribe youtube orka pasti UPJ jangan lupa di subscribe ya guys dan mungkin kita sudah sampai di ujung pelatihan kali ini terima kasih yang sudah hadir untuk para dosen dan untuk penyampai materi yang sudah menyepatkan hadir pada pelatihan kali ini dan terima kasih dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah menyempatkan hadir pada pelatihan kali ini mungkin jika ada kesalahan kata dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatannya sukses semuanya ya baik Pak terima kasih Pak Bayu terima kasih terima kasih